Gerbang Kota Timur Liseven seperti seekor semut di wajan panas, berjalan mundar-mandir. Ya ya, serangkaian langkah kaki terdengar. Semangat Liseven terangkat, dia buru-buru berbalik dan melihat sosok hitam berjalan ke arahnya dalam kegelapan. Akhirnya kembali, Zhaolu, berapa banyak koin emas yang kamu dapatkan? Dia bertanya dengan penuh semangat. Namun sosok hitam itu tidak menjawab. Itu sangat sunyi. Zhaolu, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu misterius? Liseven mengerutkan kening. Saat jarak semakin dekat, Liseven akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sosok hitam itu bukanlah Zhaolu. Dan sosok hitam itu sedang menggendong seseorang di bahunya. Suara mendesing. Tiba-tiba, kecepatan sosok hitam itu meningkat pesat. Bahkan ada seberkas cahaya putih keluar dari telapak tangannya. Itu benar Ki. Liseven menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik untuk lari. Namun sosok hitam itu lebih cepat. Dia menyusulnya dalam beberapa langkah dan membunuh Liseven dengan satu telapak tangan. Orang ini adalah kepala pelayan rumah Ling. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Butler Ling mendengus dingin. Dia membawa kedua mayat itu dan berjalan menuju Pil Hall. Namun, dia tidak menyadari ada bayangan hitam lain yang keluar dari balik sebuah rumah di jalan di samping gerbang kota dan diam-diam mengikuti di belakangnya. Ketika dia tiba di gerbang Pil Hall, Butler Ling melihat sekeliling dan menggali lubang. Setelah menguburkan Liseven dan orang lainnya, dia menutupi jejaknya dan bergegas menuju gerbang kota timur lagi. Sepertinya dia ingin menjebaku. Segera. Dalam kegelapan, Gumaman terdengar. Itu benar. Dia adalah Kin Feiyang. Pada saat itu, ketika Liseven dan dua orang lainnya menanyakan segala macam pertanyaan, dia terus mengawasi mereka. Dia berpura-pura pergi dan kemudian bersembunyi di kegelapan untuk memata-matai mereka. Seperti yang diharapkan. Keduanya sangat tidak jujur. Tapi Kin Feiyang tidak menyangka keluarga Ling akan membunuh mereka. Untuk membunuhku, kalian benar-benar tidak bermoral. Karena itu masalahnya, tidak sopan jika tidak membalasnya. Aku akan membalas kalian dengan benar. Kin Feiyang mencibir. Dia segera menggali tanah dan menyeret Liseven dan orang lainnya keluar. Kemudian, dia menutup lubang dan menutupi jejaknya. Kemudian, dia membawa kedua mayat itu dan menyelinap ke halaman belakang keluarga Ling. Sepanjang perjalanan tidak ada bahaya. Kemudian, dia menemukan sebuah bebatuan dan menguburkan kedua mayat di belakangnya. Sekarang, kita tunggu dan lihat saja. Dengan kilatan dingin di matanya, dia meninggalkan keluarga Ling tanpa ada yang mengetahuinya. Kin Feiyang berhenti di depan gerbang pilhol. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit malam. Butler Ling baru saja pergi ke gerbang kota timur. Apakah dia akan membunuh Ling Yunfei? Tidak, aku harus pergi dan melihatnya. Lupakan saja. Dengan adanya Wolf King, seharusnya tidak ada kecelakaan apapun. Terlebih lagi, jika saya tidak bisa menghadapi krisis sekecil ini, bagaimana saya bisa mengambil alih di masa depan? Anggap saja ini ujian untukmu. Jangan mengecewakanku. Lagi pula, aku mempertaruhkan nasibku padamu kali ini. Kin Feiyang bergumam. Dia berbalik dan memasuki pilhol. Sementara itu, pertempuran di Black Bear Mountain telah dimulai. Wolf King segera merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka. Mengapa seseorang datang ke gunung beruang hitam di tengah malam? Lagi pula, aura ini tidak lemah. Tidak peduli siapa itu, Ling Yunfei perlu diingatkan. Mengaum. Langsung, ia melolong serigala. Suaranya sangat keras di hutan pada malam hari. Serigala. Mungkinkah itu Kin Feiyang? Baik Ling Yunfei dan Steward Ling bingung. Jika saya bisa menangkap Kin Feiyang, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Butler Ling bergumam. Mata tuanya berkilat dan dia segera berlari menuju ke arah lolongan serigala. Ling Yunfei ragu-ragu. Namun pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk melihatnya. Setelah sepuluh napas, dia berlari di depan sungai. Itu adalah sungai tempat Kin Feiyang membunuh Jiang Chuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia mengetahui banyak buaya sisik hitam yang bersembunyi di sungai. Dia tidak menyeberangi sungai dengan gegabuh. Dan Wolf King bersembunyi di semak di seberang sungai. Haha. Kin Feiyang, aku akhirnya menemukanmu. Tiba-tiba, tawa serak terdengar dari hutan di belakang mereka. Itu suara kepala pelayan. Kenapa dia ada di gunung beruang hitam? Tidak bagus, dia pasti ada di sini untuk membunuhku. Ling Yunfei telah berada di keluarga Ling selama lebih dari sepuluh tahun, jadi dia secara alami mengenali suara butler Ling. Dia tidak berbalik. Dia mundur beberapa langkah dan tiba-tiba menukik ke bawah. Dia menginjak sungai dengan seluruh kekuatannya dan melompat tinggi. Dalam sekejap, dia mendarat di seberang sungai. Mengaum. Guyuran. Beberapa buaya skala hitam melompat keluar dari air, tapi sudah terlambat. Jadi itu dia. Tidak ada pohon yang menghalangi langit di atas sungai. Dengan bantuan cahaya bulan, butler Ling dengan jelas melihat Ling Yunfei. Dia segera mengejar ke sungai dan berkata sambil tersenyum, Yunfei, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu di sini lagi? Ling Yunfei menoleh ke arahnya dan bertanya alih-alih menjawab. Meskipun dia tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari orang ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Saya di sini untuk mencari tanaman obat. Kepala pelayan Ling terkekeh. Sulit sekali bagimu mencari tanaman obat di tengah malam. Ling Yunfei mencibir. Tidak ada cara lain. Ini adalah perintah dari Patriark. Momomomong, aku mendengar serigala melolong dan mengejarmu. Apakah kamu melihat sesuatu? Butler Ling bertanya. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak akan mengganggu Anda mencari tanaman obat. Selamat tinggal. Setelah Ling Yunfei selesai berbicara, dia berbalik dan segera berlari ke dalam hutan. Bajingan kecil ini, kapan dia menjadi begitu waspada? Mata butler Ling dipenuhi rasa dingin saat dia tiba-tiba melompat. Guyuran. Pada saat yang sama. Lebih dari selusin buaya skala hitam melompat keluar dari air, tetapi mereka tidak dapat menggigitnya karena dia melompat terlalu tinggi. Namun, Wolf King, yang bersembunyi di semak-semak, tertawa sinis. Suara mendesing. Ia meluncur keluar dari semak-semak seperti anak panah. Melihat butler Ling hendak mendarat di tepi sungai, ia menabraknya. Butler Ling segera berteriak ketakutan dan terjatuh ke sungai dengan bunyi gedebuk. Kelompok buaya sisik hitam segera membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam. Anak kecil, meskipun kamu seorang leluhur bela diri, di hutan pada malam hari, Raja Serigala memiliki ratusan cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wolf King tersenyum menghina dan berbalik untuk berlari ke dalam hutan. Butler Ling agak bingung. Siapa yang menabraknya? Baru saja, dia samar-samar melihat bahwa itu adalah Serigala. Dia dengan marah menyerang dan setelah membunuh kelompok buaya sisik hitam, dia melompat keluar dari air dan mendarat di pantai, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Wolf King sudah lama pergi. Meski ia membunuh buaya sisik hitam, taring buaya sisik hitam juga membuatnya harus membayar mahal. Beberapa bagian tubuhnya telah terkoyak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Rasa sakit yang menyayat hati menyerang setiap saraf di tubuhnya, dan pada saat yang sama, juga menyerang rasionalitasnya. Ah, petik dua. Bajingan sialan, aku tidak akan memaafkanmu. Dia meraung dan seperti banteng gila, dia mengejar Wolf King dan Ling Yunfei. Dia benar-benar ingin membunuhku. Ling Yunfei mendengar suara gemuruh dari jauh dan hatinya tenggelam. Tapi segera setelah itu, senyuman dingin muncul di wajahnya. Gunung beruang hitam sangat luas dan tidak terbatas. Selama dia menyingkirkan orang ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kenapa dia bilang kalian? Mungkinkah ada orang lain di dekat sini? Dengan perut penuh keraguan, dia berbalik dan bergegas ke arah lain. Wolf King mengandalkan indera penciumannya yang tajam dan mengikuti di belakangnya. Namun tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Butler Ling. Bagaimanapun, Butler Ling adalah ahli alam marsial leluhur. Kecepatannya jauh lebih cepat dari mereka. Dengan demikian, persaingan pengejaran pun terjadi. Pada saat yang sama. Di tengah pilhol, ada aula gelap gulita. Tingginya lebih dari seratus kaki dan menempati area seluas beberapa ratus kaki. Itu megah dan mengesankan. Ini adalah Pilfire Hall. Itu adalah tempat di mana para murid pilhol memurnikan pil. Itu juga salah satu tempat penting di pilhol. Setelah Kinveyang kembali ke pilhol, dia langsung pergi ke tempat ini. Pintu hitam pekat itu tertutup rapat. Di kedua sisi pintu, ada dua pria parubaya duduk bersilah. Mereka adalah penatua diaken di pilhol. Mereka bertugas menjaga pilfire hall. Pilfire Hall utuh dan hanya ada satu pintu masuk. Kinveyang berhenti di depan pintu dan menangkupkan tangannya. Murid Jiang Hau Tian menyapa kedua penatua diaken. Lingyan membawanya ke sini sebelumnya, jadi dia tahu satu atau dua hal tentang identitas dan kekuatan mereka. Demikian pula. Kedua penatua diaken juga mengenal Kinveyang. Pria di sebelah kiri tersenyum dan berkata, Biarkan saya melihat tanda identitas Anda. Setelah mengeluarkan token identitasnya dari tas Kiankun, Kinveyang menyerahkannya dengan kedua tangannya. Di bagian depan token, ada dua kata besar yang terukir di atasnya. Balai pil. Di belakangnya ada nama Kinveyang dan nomor 110. Penatua diaken melihatnya sebentar dan mengembalikan token itu kepada Kinveyang. Kemudian, dia membuka pintu batu dan tersenyum, masuk, belok kanan dan berjalan sampai akhir. Ini ruang budidayamu. Terima kasih, tetua. Kinveyang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia melangkah ke pilfire hall. Suhu diaulah hanya bisa digambarkan dengan dua kata. Dingin. Meskipun itu adalah tempat untuk memurnikan pil, namun tidak panas sama sekali. Penatua diaken mengingatkan, Jianghautian, ketika Anda keluar, letakkan token Anda dilekup di samping pintu batu. Pintu batu akan terbuka secara otomatis. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu batu. Kinveyang berbalik dan melihat penyok sedalam satu inci di dinding di samping pintu batu. Ukuran dan bentuknya sama dengan token. Semakin tinggi jumlah ruang alkimia, semakin murni api alkimia. Sepertinya saya harus bekerja lebih keras dan mendapatkan ruang alkimia nomor satu. Gumam Kinveyang. Dia berjalan ke koridor di sebelah kanan dan berjalan menuju ujung. Di dinding di kedua sisinya, terdapat pintu batu pada jarak tertentu. Ada nomor di pintu batu. Namun, dia tidak melihat siapapun di koridor sebesar itu. Gemuruh. Ketika Kinveyang melewati ruang alkimia nomor empat, pintu batu tiba-tiba terbuka. Aroma obat yang kuat muncul di hidungnya. Kinveyang menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Dia melihat seorang kenalan lama berjalan keluar dengan botol giok di tangannya. Itu adalah Cheng Yi. Jiang haotian. Cheng Yi tercengang. Dia tersenyum dan berkata, Kebetulan sekali. Apakah Anda di sini untuk memurnikan pil? Kinveyang mengangguk. Namun, dia bergumam dalam hatinya, Bukankah ini omong kosong? Jika Anda di sini bukan untuk mengolah pil, apakah Anda di sini untuk melihat-lihat? Lalu kamu berada di ruang alkimia mana? Lihatlah otakku. Aku menjadi kacau karena memurnikan pil. Kamu bertunangan dengan cucu perempuan tetua Feng. Jika tidak terjadi apa-apa, cepat atau lambat kamu akan menjadi sebuah keluarga. Dia pasti akan lebih menjagamu dan memberimu kamar di dekat bagian depan. Senang rasanya memiliki koneksi. Anda tidak seperti kami. Kami telah bekerja keras untuk mendaki selangkah demi selangkah. 72. Melihat wajah Cheng Yi, Kinfei yang sangat ingin menamparnya. Bukankah itu hanya kekuatan mental tingkat 6? Apa yang ingin dipamerkan? Dia ingin memberi pelajaran pada orang ini, tapi setelah dipikir-pikir, hanya membuang-buang waktu saja berdebat dengan badut seperti itu. Mari kita bicara ketika kita punya waktu. Dia tersenyum dan melangkah menuju ruang alkimia. Tidak bahagia. Pantas saja, setelah mendengar perkataan saya, orang yang berkulit tebal pun akan merasa malu. Cheng Yi mencibir dalam hatinya. Tapi dia tidak pergi. Dia ingin tahu di ruang alkimia mana Kinfei yang berada. Eh. Melihat Kinfei yang berhenti di pintu ruang alkimia terakhir, matanya tiba-tiba bersinar karena terkejut. Sepertinya Penatua Feng tidak merawatnya dengan baik. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia memperlihatkan gigi putihnya dan tersenyum, Jiang Hautian, ruang alkimia saya nomor 4. Api alkimia beberapa kali lebih murni dari milik Anda. Jika Anda membutuhkannya, datanglah kepada saya kapan saja. Kinfei yang mengangkat alisnya. Apakah ini belum berakhir? Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Cheng Yi berkata lagi, Jangan berterima kasih padaku. Adalah tugasku untuk menjaga murid-murid baru. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, ingatlah untuk bertanya padaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu, wajahnya penuh penghinaan. Saya memiliki temperamen yang buruk. Ruang alkimia nomor 4, kan? Oke, aku akan bertarung denganmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga. Kinfei yang mencibir, berbalik, masuk ke ruang alkimia, dan menutup pintu batu. Ukuran ruang alkimia sekitar 5 meter, dan berbentuk persegi. Di tengahnya, ada platform batu dengan tungku alkimia di atasnya. Tungku alkimia seukuran wastafel, warnanya gelap dan diukir dengan pola yang tidak diketahui. Kelihatannya agak tua. Di pojok sebelahnya, ada kasur tua. Tapi selain itu, tidak ada yang lain. Tampaknya sangat kosong. Terakhir, alkimia. Kinfei yang melihat sekeliling dan melihat tungku alkimia di platform batu. Dia sedikit bersemangat dan sedikit gugup. 5 tahun yang lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan masuk ke ruang alkimia dan secara pribadi memurnikan pil. Tetapi, meskipun dia membenci orang-orang itu, dia juga berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena kejadian tak terduga itu, paling tidak dia akan tetap menjadi pangeran yang sangat berbakat dan sombong. Dia tidak akan peka seperti sekarang, dia juga tidak akan mampu menembus batas-batas seorang seniman bela diri dan membuka gerbang potensi pertama. Dia tidak akan tahu apa itu kesulitan dan apa artinya menghargai. Tentu saja, apa yang hilang itu penting. Namun panen lebih penting. Hah! Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya, dia mengeluarkan formula pil penyembuhan dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah mencatat setiap langkah dalam pikirannya, Zhang Xuan mengeluarkan ramuan obat yang diperlukan untuk pil pemulihan dan menempatkannya pada platform batu di samping kuali agar dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Semuanya sudah siap. Jiang Haotian, apakah kamu di sana? Kami mendengar bahwa Anda sedang meramu pil, jadi kami datang untuk memberi Anda beberapa petunjuk. Buka pintunya. Di luar. Tiba-tiba terjadi keributan. Petunjuk. Kinfei yang mencibir. Kemungkinan besar, dia datang ke sini dengan sengaja untuk mengawasinya. Aku akan memuaskanmu. Dia berjalan mendekat dan membuka pintu batu. Lingyan lah yang memasuki pandangannya. Di sampingnya ada seorang pria dan seorang wanita yang tampak berusia 17 atau 18 tahun. Mereka mengenakan pakaian yang indah dan ada sedikit arogansi di antara alis mereka. Lingyan tersenyum dan berkata, Jiang Haotian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakak senior Luhong dan ini kakak senior Jijin. Mereka berdua memiliki kekuatan mental tingkat 5 dan merupakan tokoh terkenal di kota beruang hitam. Kinfei yang melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, salam, kakak senior dan kakak senior. Luhong berkata, kita semua berasal dari sekte yang sama, jangan terlalu sopan. Jijin memandang Kinfei yang dari atas ke bawah dan berkata dengan ringan, kami mendengar bahwa ini adalah pertama kalinya kamu meramu pil, jadi kami berdiskusi untuk datang melihat dan memberimu beberapa petunjuk. Saudara muda Jiang tidak akan menyalahkan kami karena datang. Tanpa diundang, kan? Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki kalian berdua di sini. Beraninya saya menyalahkan Anda, silakan masuk. Kinfei yang mundur ke samping, memperlihatkan ekspresi tersanjung. Namun di dalam hatinya, ada rasa dingin. Cheng Yi, kamu sedang mendekati kematian. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia sedang meramu pil sekarang, selain Cheng Yi, adalah dua tetua diakon. Para tetua diakon pasti tidak akan banyak bicara. Kecuali Cheng Yi. Dia tahu tujuan Cheng Yi. Itu tidak lebih dari ingin mengetahui bakatnya dalam meramu pil. Tapi dia tidak sanggup melakukannya, jadi dia membiarkan Ling Yan dan dua lainnya datang. Pertama, dia memutar otak untuk mengetahui tingkat kekuatan mentalnya, dan sekarang dia membiarkan orang memantaunya. Untuk mengontrol informasinya, orang ini benar-benar licik. Ling Yan dan dua orang lainnya masuk ke ruang pembuatan ramuan satu demi satu. Setelah Qin Fei Yang menutup pintu batu, dia berjalan ke depan tungku, menutup matanya, dan menahan nafas. Mereka bertiga saling memandang dan sedikit rasa jijik melintas di mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka berdiri di samping dan menyaksikan dengan tangan bersilang. Mereka datang bukan untuk memberi petunjuk sama sekali, melainkan untuk menonton pertunjukan. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang membuka matanya, tatapannya setenang air saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat meja batu di depannya. Di pinggirnya, ada kotak putih kecil yang bentuknya seperti kancing. Dia mengulurkan tangannya, menutup tombol dengan tangannya yang besar, dan menekannya dengan kuat. Retakan. Diringi dengan suara yang memekakan telinga, bagian tengah meja batu, di bawah tungku pil, tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lubang hitam seukuran kepalan tangan. Berdengung. Saat berikutnya, semburan api pil keluar dari lubang hitam. Gelombang panas melonjak. Suhu di ruang meramu meningkat dengan cepat. Tak lama kemudian, butiran keringat muncul di dahi kinfeyang. Bagian bawah tungku pil juga terbakar dengan cepat, dan gelombang panas mengepul. Segera setelah. Sambil berpikir, gelombang kekuatan mental melonjak dari atas kepalanya dan langsung menuju api pil. Meski api pil tidak bersentuhan langsung dengan tubuhnya, masih ada sensasi terbakar yang kuat yang menyebar melalui kekuatan mentalnya secara terus-menerus. Untuk pertama kalinya, dia tertangkap basah dan dengan cepat menarik kembali kekuatan mentalnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengendalikan kekuatan mentalnya dan menyerang api pil sekali lagi. Langkah pertama dalam meramu pil adalah mengendalikan api pil. Itu karena setiap ramuan membutuhkan tingkat panas yang berbeda-beda. Jika suhu tungku pil terlalu tinggi, tanaman herbal akan langsung terbakar dan berubah menjadi asap hitam. Namun, jika suhunya terlalu rendah, sari ramuan herbal tidak akan terextraksi. Oleh karena itu, seseorang harus tepat. Namun, tidak peduli siapa orangnya, mustahil untuk memastikan secara tepat pada percobaan pertama. Seseorang harus menyesuaikan dan membiasakannya secara perlahan. Sekitar satu jam kemudian, kekuatan mental Qin Fei Yang secara bertahap beradaptasi dengan suhu tinggi api pil. Sampai akhir, kekuatan mental dan api pilnya menyatu menjadi satu. Seolah-olah pil api adalah bagian dari tubuhnya dan dia tidak bisa merasakan panas sama sekali. Artinya langkah pertama berhasil. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Sambil berpikir, dia mengatur api pil ke minimum. Setelah itu, dia memindahkan segumpal kekuatan mental dari kesadarannya dan membungkusnya di sekitar ramuan hijau diok sebelum menempatkannya ke dalam tungku pil. Sangat cepat. Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan ekspresi tidak percaya. Penggabungan kekuatan mental dan pil api bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Jijin bertanya dengan suara rendah, Ling Yan, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menggabungkan kekuatan mental dan pil api saat itu? Ling Yan menjawab, dua bulan. Bagaimana dengan kalian? Jijin menjawab dengan suara rendah, sebulan. Luhong berkata, Sama bagiku. Jika aku mengingatnya dengan benar, Cheng Yi juga membutuhkan waktu 10 hari. Namun, orang ini hanya membutuhkan waktu 1 jam. Sungguh sulit dipercaya. Semakin tinggi tingkat kekuatan mental, semakin cepat ia menyatu dengan api pil. Sepertinya dia berbohong kepada kita. Dia tidak memiliki kekuatan mental tingkat 5. Kekuatan mentalnya bahkan lebih kuat dari Cheng Yi. Jijin mengepalkan tangannya dan cahaya dingin muncul di kedalaman matanya. Hanya mereka bertiga yang bisa mendengar suaranya yang lemah. Bajingan ini sebenarnya berani berbohong kepada kita. Dia mendekati kematian. Ketika luhong dan wanita lainnya mendengar ini, untayan rasa dingin yang menusuk tulang muncul di mata mereka. Namun, hal itu dengan cepat ditutup-tutupi oleh mereka. Saat mereka bertiga berdiskusi secara pribadi, Qin Fei yang juga terus menyesuaikan suhu. Saat suhu di dalam tungku pil menjadi semakin seimbang, ramuan obat juga perlahan mengeluarkan aroma obat yang kaya. Akhirnya, Qin Fei yang mengendalikan suhu hingga 30%. Ini adalah suhu tepat yang dibutuhkan untuk ramuan obat itu. Di bawah suhu yang sangat panas, ramuan itu terus-menerus layu. Terlebih lagi, dari ramuannya, gumpalan kabut hijau tua terus-menerus meluap. Qin Fei yang sangat gembira. Dia buru-buru mengendalikan kekuatan mentalnya dan membungkus kabut untuk melindunginya dari penguapan. Akhirnya, ramuan itu berubah menjadi abu. Kabut berkumpul dan mengembun menjadi setetes cairan hijau tua. Itu ditangguhkan di tungku pil dan mengeluarkan kilau kabur. Ada juga rasa spiritualitas. Ini adalah inti dari ramuan itu, juga dikenal sebagai cairan spiritual. Qin Fei yang sudah banyak berkeringat saat ini. Namun, dia tidak berani diganggu. Dia mengulangi prosesnya dan juga memasukkan ramuan kedua ke dalam tungku pil. Dia mulai mengatur api pil dan memurnikan cairan spiritual. Alkimia adalah pekerjaan yang sulit. Tidak hanya rumit dan rumit, tetapi juga harus sangat hati-hati. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Qin Fei yang juga sangat memahami kesulitan alkimia. Ini bukan hanya ujian kesabaran seseorang, tetapi juga ujian ketekunan seseorang. Lingyan dan dua lainnya sudah tercengang. Mereka ingat dengan jelas bahwa pada alkimia pertama, mereka tidak tahu berapa banyak ramuan yang harus mereka buang sebelum berhasil. Namun, bajingan ini benar-benar berhasil memurnikan cairan spiritual dalam sekali percobaan. Bukankah kontrol ini terlalu kuat? Jika mereka tidak melihat bahwa gerakan Qin Fei yang masih sangat asing, mereka pasti tidak akan percaya bahwa ini adalah alkimia pertama Qin Fei yang kata, malu, jelas tertulis di wajah ketiganya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membimbing orang ini, tetapi sekarang tampaknya orang inilah yang membimbing mereka. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi rasa cemburu. Membiarkan orang seperti itu tinggal di Istana Pil tidak hanya akan mengancam posisi mereka, tapi juga merampas semua yang mereka miliki. Qin Fei yang tidak tahu apa yang dipikirkan ketiganya, dan dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Ada delapan jenis ramuan untuk pil penyembuh. Dia telah memurnikan cairan spiritual dari tujuh jenis tumbuhan. Puluhan napas berlalu. Cairan spiritual dari ramuan jenis kedelapan akhirnya dimurnikan. Sekarang, ini adalah langkah terakhir. Gabungkan cairan spiritual dari delapan jenis tumbuhan menjadi satu. Demikian pula. Ini juga merupakan langkah paling penting. Selama peleburan, hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Kalau tidak, jika dia kehilangan akal sehatnya dan tidak mengendalikannya dengan baik, cairan spiritualnya tidak hanya akan terbuang percuma, tungkunya bahkan mungkin akan meledak. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam. Dia mengendalikan kekuatan mentalnya dan membiarkan delapan jenis cairan spiritual perlahan mendekat. Aduh, perutku sakit. Melihat delapan jenis cairan spiritual akan menyatu, Ling Yan tiba-tiba memeluk perutnya dan meraung. Bang! Dentang! 73. Ledakan tungku eliksir seperti sambaran petir, menyebabkan telinga Qin Fei yang berdengung. Pecahannya berterbangan kemana-mana seperti bilah tajam. Beberapa luka langsung muncul di tubuh Qin Fei yang... ...dagingnya terkoyak dan dia berlumuran darah. Bahkan ada pecahan seukuran telapak tangan yang masuk ke dadanya dan hanya berjarak satu inci dari jantungnya. Dengan kata lain, jika pecahan itu masuk satu inci lagi dan mengenai jantungnya, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, dia berdiri di tempat seolah dia tidak bisa merasakan sakit. Dia menatap platform batu yang hancur itu dalam diam. Seluruh tubuhnya tertutup debu dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Jiang Haotian, mengapa kamu menyebabkan keributan besar? Apa kamu baik-baik saja? Buka pintunya. Mendengar berita itu, kedua penatua diaken itu bergegas masuk dan berteriak dengan cemas di luar pintu. Namun, Qin Fei yang menutup telinga. Namun, tangannya perlahan mengepal rat. Ling Yan dan dua orang lainnya di samping juga saling memandang. Mereka tidak menyangka tungku itu akan meledak. Ini terlalu besar. Ayo mundur. Luhong menarik lengan Ling Yan dan dua lainnya. Keduanya bergidik dan segera berbalik untuk pergi. Ledakan. Pintu batu terbuka. Awan debu dan asap membubung. Kedua penatua diaken melambaikan tangan mereka dan memandang Ling Yan dan dua lainnya. Mereka mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi? Tungkunya meledak. Ling Yan buru-buru berkata sebelum berlari keluar dari ruang alkimia bersama Luhong. Mereka buru-buru lari keluar. Tungku meledak. Kedua penatua diaken itu tertegun dan bergegas masuk. Mereka terkejut ketika melihat ruang pemurnian eliksir yang berantakan. Mereka melihat ke arah Qin Fei yang lagi. Dia berlumuran darah. Terutama ketika mereka melihat pecahan di dada Qin Fei yang, Jantung mereka hampir melonjak. Jiang Houtian, kamu baik-baik saja. Ambil ramuan penyembuhan ini. Jangan bergerak, aku akan membantumu mengeluarkan pecahannya. Keduanya masing-masing mengeluarkan ramuan penyembuhan dan yang lainnya mengulurkan tangan untuk mengambil pecahannya. Namun, pada saat ini, Qin Fei yang berbalik dan berjalan melewati mereka berdua, menuju keluar selangkah demi selangkah. Bahkan Jiang Houtian gagal pada percobaan pertamanya. Ya, ya, ya. Jangan terlalu tertekan. Coba saja beberapa kali lagi dan kamu pasti berhasil. Keduanya tercengang. Mereka buru-buru mengejarnya dan menghiburnya dengan lembut. Terima kasih banyak kepada kedua tetua, tapi ledakan kuali itu bukan salahku. Qin Fei yang berkata dengan muram. Kali ini, Ling Yan dan dua orang lainnya benar-benar membuatnya marah. Kedua penatua di akun saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Mungkinkah karena Ling Yan dan dua lainnya? Apapun alasannya, penyembuhan lebih penting. Ya, jika kamu tidak menghentikan pendarahannya, kamu akan mati. Keduanya terbakar kecemasan. Ketua Balai, Penatua Feng, dan Penatua Mo secara pribadi telah memberi mereka perintah kematian. Sekalipun mereka harus mati, mereka harus melindungi anak ini. Dari sini terlihat betapa pentingnya anak ini bagi ketiga raja tersebut. Jika sesuatu terjadi, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Pintunya terbuka. Qin Fei yang melangkah keluar, meninggalkan jejak kaki berwarna merah darah. Dia berdiri di tangga batu di luar pintu dan melihat ke atas. Dia melihat Ling Yan dan dua lainnya berjalan menuju aula besar, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Dan mereka menertawakannya. Dua orang tua, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Qin Fei yang menoleh dan menyeringai pada kedua tetua di Aken. Kemudian, dia menggunakan smokey gathering steps dan mengejar mereka bertiga. Kedua penatua di Aken terkejut di dalam hati mereka. Karena, mereka membaca jejak niat membunuh yang dingin di senyuman Qin Fei Yang. Kemudian, mereka melihat ke arah Qin Fei Yang, yang bergegas menuju Ling Yan dan dua lainnya. Mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayo pergi dan lihat. Keduanya buru-buru mengejar Qin Fei Yang. Ling Yan dan dua orang lainnya juga memperhatikan Qin Fei Yang di belakang mereka. Mereka menoleh untuk melihat. Segera, pupil mereka menyusut. Qin Fei Yang saat ini berlumuran darah. Wajahnya sedingin es. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti asura yang berlumuran darah. Mereka merasa takut. Jiang Hao Tian, apa yang kamu coba lakukan? Ling Yan berteriak. Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun. Dia bergerak lebih dari 10 meter dalam satu langkah dan dengan cepat mendekati mereka. Tidak bagus. Dia ingin membunuh kita. Ayo pergi. Ekspresi Ji Jin berubah. Dia berbalik dan mulai melarikan diri. Bunuh kami. Apakah dia berani? Ling Yan menghina. Dia akan percaya jika Jiang Hao Tian mengatakan bahwa dia memarahi mereka. Namun, Pil Hol memiliki aturan untuk tidak membunuh sesama murid. Bahkan jika Qin Fei Yang punya lebih banyak nyali, dia tidak akan berani. Lu Hong juga berpikir Qin Fei Yang tidak akan berani. Karena itu, tidak hanya dia tidak melarikan diri, dia bahkan menatap Qin Fei Yang dengan arogan dan berkata, Jiang Hao Tian, ini adalah Pil Hol, bukan di luar. Sebaiknya kamu menjaga kesabaran dan bersikap baik. Berperilaku baik. Sekarang, aku akan memberitahumu apa aturannya. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menjambak rambut Ling Yan. Dia menariknya ke bawah dengan paksa. Di saat yang sama, dia mengangkat lututnya dan menendang perut bagian bawah Ling Yan. Ah! Ling Yan langsung berteriak. Apakah kamu tidak sakit perut? Sekarang, aku akan mentraktirmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melemparkan Ling Yan ke tanah dan menginjak perut bagian bawah Ling Yan. Ah! Ling Yan berteriak dengan gila. Teriakannya menyayat hati. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Bagaimana perasaanmu? Qin Fei Yang menyeringai dan berkata, Aku, aku akan membunuhmu. Ling Yan berteriak histeris. Dia merangkak dan menyerang Qin Fei Yang. Huff! Qin Fei Yang mendengus dingin. Tubuhnya sedikit miring saat tinjunya menyerang dengan ganas. Tinjunya membuat Ling Yan terbang dan mendarat di perut bagian bawah Ling Yan. Aduh! Ling Yan berteriak seperti babi yang disembeli. Wajahnya berubah menjadi warna hati babi. Dengan keras, dia jatuh ke semak-semak. Bahkan tanahnya pun ambruk. Kemudian, dia tidak bisa bangun lagi. Dia meringkuk dan berteriak dengan sedih. Kedua penatua diaken berlari mendekat dan melihat pemandangan ini. Wajah mereka berubah saat mereka berteriak. Jiang Houtian, jangan main-main. Saya tidak main-main. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan menatap Lu Hong. Lu Hong sudah tercengang. Dia tidak menyangka orang ini berani bergerak di Istana Pil. Aku tidak memukul wanita, tapi bukan berarti aku tidak berani. Jangan memprovokasiku lagi. Qin Fei Yang memandang Lu Hong dengan jijik. Dia berjalan melewatinya dan mengejar Jijin. Jiang Houtian berhenti di situ. Lu Hong tiba-tiba berteriak. Wajahnya sedingin es. Di seluruh Istana Pil, selain Cheng Yi, tidak ada seorang pun yang berani bertarung dengannya di antara para murid. Bahkan Jijin pun tidak. Sejak awal, dia selalu menganggap dirinya sebagai putri surga yang bangga. Tapi sekarang, dia dipandang rendah oleh murid baru. Ekspresi menghina Qin Fei Yang sangat melukai harga dirinya. Tapi Qin Fei Yang bersikap seolah dia tidak mendengarnya. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kamu tidak mendengarku? Lu Hong terbakar amarah. Dia berbalik dan menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan tatapan mematikan. Truki menyembur keluar dari telapak tangannya. Qin Fei Yang melambat. Cahaya dingin muncul di matanya. Ini akan menjadi berantakan. Kedua penatua diaken itu saling memandang. Mata mereka dipenuhi kecemasan. Salah satu dari mereka berkata, Hei Wu, Pergilah dan selamatkan Ling Yan. Saya akan menghentikan mereka. Hei Wu menganggup dan berjalan menuju Ling Yan. Tapi dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, Gu Ba, cepatlah. Kalau tidak, seseorang akan benar-benar mati. Aku tahu. Jawab Gu Ba dan mengejar keduanya dengan kecepatan penuh. Dia mengutuk, Bajingan kecil ini benar-benar merepotkan. Saat ini, Lu Hong telah menyusul Qin Fei Yang. Beraninya kamu meremehkanku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Telapak tangan Qin Yuan. Dia mengeluarkan teriakan keras dan dengan keras menamparkan punggung Qin Fei Yang dengan telapak tangannya yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama. Qin Yuan Palem adalah teknik seni bela diri yang unggul. Dia adalah seorang master bela diri bintang 4. Jadi kekuatan telapak tangan ini setara dengan kekuatan 7 ekor gajah buas. Angin dari telapak tangan bersiul dan pasir serta batu beterbangan. Tetapi, Qin Fei Yang tiba-tiba berbalik dan membanting telapak tangannya juga. Terdengar suara angin dan guntur yang memekakkan telinga. Bang! Kedua telapak tangan bertemu. Lu Hong memuntahkan seteguk darah dan mundur. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Pada akhirnya, dia terhuyung dan duduk di tanah. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu juga seorang master bela diri bintang 4? Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dari kekuatanku? Dia tidak bisa mempercayainya. Qin Fei Yang mengerutkan bibirnya dengan sedikit rasa jijik dan berkata, kamu adalah contoh tipikal orang yang tidak tahu malu. Apakah pantatmu sakit? Apakah Anda ingin saya mencari seseorang untuk menggosokkannya untuk Anda? Bajingan, aku akan menamparmu hingga berkeping-keping. Lu Hong segera melotot dan menggertakkan giginya. Dia berdiri dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Tamparan. Qin Fei Yang mengulurkan tangannya yang besar dan menamparkan wajahnya. Lu Hong langsung dikirim terbang dan berguling-guling di tanah. Ada bekas telapak tangan berdarah di sisi kiri wajahnya. Rasanya terbakar karena kesakitan. Bahkan pipinya pun cepat bengkak. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Rambutnya acak-acakan dan kondisinya menyedihkan. Ini peringatan terakhir. Jangan memprovokasiku. Jika tidak, meskipun kamu seorang wanita, aku akan membunuhmu. Qin Fei Yang meninggalkan kata-kata ini dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Ba berlari mendekat dan berjongkok di depan Lu Hong. Dia bertanya dengan prihatin. Lu Hong berkata dengan sedih, Penatua Gu, Jiang Haotian menyebabkan masalah tanpa alasan. Dia tidak menghormati hukum dan menyakiti rekan-rekan muridnya. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Saya akan melaporkan masalah ini kepada ketua Aula. Rawat luka Anda. Gu Ba menepuk pundaknya dan menghela napas dalam-dalam. Dia terus mengejar Qin Fei Yang. Dia sangat bingung. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Pada saat yang sama, Jijin bersembunyi di balik Aula besar, terengah-engah dan berkeringat banyak. Itu terlalu menakutkan. Orang ini tidak bisa terprovokasi. Dia mulai menyesalinya sekarang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menimbulkan masalah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Seharusnya aman bersembunyi di sini. Dia melihat keluar dan melihat Qin Fei Yang berdiri lebih dari 10 meter, mengamati sekeliling. Hei, kakak senior Jijin, apa yang kamu intip? Aku tahu, kamu pasti sedang melihat kecantikan. Biarkan Tuan gemuk melihatnya. Tapi tiba-tiba, sebuah suara mencurigakan terdengar di belakangnya. Seorang pria gemuk dengan kepala besar dan telinga besar menyelinap di belakang Jijin. Wajah Jijin berubah. Dia buru-buru berbalik dan menutup mulut Fatsho. Dia berteriak dengan suara rendah, Fatsho sialan, apa yang kamu teriakan? Fatsho menyeringai, benar-benar ada keindahan di sana sebelumnya. Kamu benar-benar tahu cara ikut bersenang-senang. Jijin mengumpat dengan marah. Dia berbalik dan menjulurkan kepalanya lagi. Sebelum dia sempat melihat, sosok putih tiba-tiba muncul di depannya, menghalangi pandangannya. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Wajah Jijin tiba-tiba menjadi sangat pucat. Sial, itu laki-laki. Fatsho tercengang. Jejak rasa jijik muncul di matanya. Dia tertawa dan berkata, Kakak senior Jijin, aku tidak menyangka kamu menyukai pria. Cek, cek, cek. Seleramu sangat berat. Diam. Jijin tiba-tiba berbalik dan berteriak padanya. Kakak senior, jangan malu. Jangan khawatir, saya berjanji akan membantu Anda menjaga rahasia ini. Fatsho menepuk dadanya dengan keras dan berkata dengan benar. Dari mana datangnya kualitas terbaik ini? 74. Fatsho juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya, saya Qin Fei Yang. Senang bertemu dengan Anda. Nada sarkastiknya membuat Qin Fei Yang merinding di sekujur tubuhnya. Jijin memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Fatsho sialan, bisakah kamu tutup mulut? Oke, oke, oke. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kalian terus berhubungan intim. Tuan gendut akan menjadi orang baik dan mengawasi kalian. Fatsho menatap mereka berdua dan menatap mereka dengan tatapan, aku mengerti. Dia kemudian berjalan pergi sambil menyeringai, menggoyangkan pantatnya dan bersiul. Jijin memelototi Fatsho dan menoleh ke Qin Fei Yang. Dia tersenyum meminta maaf, dia memang seperti itu. Jangan ganggu dia. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia, khawatirkan dirimu sendiri. Aku. Jijin tercengang. Dia berpura-pura bingung dan bertanya, bagaimana denganku? Lingyan lah yang mengeluh sakit perut. Bukankah sebaiknya kamu pergi dan menyelesaikan masalah dengannya? Qin Fei Yang berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Apakah Cheng Yi meminta Anda untuk datang dan menimbulkan masalah? Jijin buru-buru melambaikan tangannya, tidak, tidak. Aku hanya penasaran, ini tidak ada hubungannya dengan senior Cheng Yi. Mata Qin Fei Yang dingin. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Jijin. Jiang Hao Tian, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda. Jijin meninju. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan pasir berubah menjadi batu. Kekuatan pukulan ini setara dengan kekuatan enam ekor gajah. Jelas sekali. Dia siap untuk ini. Master bela diri bintang tiga, lebih lemah dari Luhong. Kamu berani bergerak. Mengikat tangan harimau. Qin Fei Yang menekuk kelima jarinya seperti cakar elang dan melewati tinju Jijin. Lalu dia memutar pergelangan tangannya dan meraih lengan Jijin. Pada saat yang sama, kilatan ganas muncul di matanya. Mengemudi zensinya, Zhang Xuan mengerahkan kekuatannya dan mematahkan lengan Jijin. Dengan jeritan kesakitan, lengan Jijin patah di tempat. Mengapa mereka bertengkar? Ketika Fatso mendengar keributan itu, dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berdua. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bukankah mereka sepasang kekasih? Apakah itu musuh? Atau karena salah satu pihak selingkuh dan cinta pihak lain berubah menjadi kebencian? Qin Fei Yang berkata, Katakan padaku, Apakah Cheng Yi mengirimmu ke sini? Tidak. Jijin meraung. Masih belum jujur. Qin Fei Yang tersenyum dingin dan menendang lutut Jijin dengan keras. Retakan. Langsung. Lututnya patah. Tubuh Jijin menjadi lunak, dan dia langsung berlutut di tanah, mengerang sedih. Betapa kejamnya. Ketika Fatso melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Qin Fei Yang menatap Jijin dari atas. Tatapannya menusup tulang. Tubuh Jijin bergetar dan dia buru-buru berkata, Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Cheng Yi mengirim kami ke sini. Dia ingin mengetahui bakatmu dalam alkimia dan ingin kami membuat masalah untukmu dan mempermalukanmu. Tentu saja. Bisik Qin Fei Yang. Saya tidak bisa menahannya. Cheng Yi memiliki kekuatan spiritual tingkat enam dan sangat disukai oleh para tetua dan kepala istana. Bahkan bisa dikatakan bahwa di antara para murid, dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Jika saya tidak mendengarkannya, saya jamin saya tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Jiang Hao Tian, aku mohon, biarkan aku pergi kali ini. Saya berjanji tidak akan memprovokasi Anda di masa depan. Jijin memohon. Menutupi langit dengan satu tangan, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Qin Fei Yang mencibir. Dia bergerak seperti kilat dan mematahkan lengan Jijin yang lain. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku akan melepaskanmu kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya. Jijin buru-buru berkata, pasti tidak akan ada waktu berikutnya, aku bersumpah. Itu yang terbaik. Qin Fei Yang tertawa menghina, mengangkat kepalanya dan menatap Fatso, lalu berbalik dan pergi. Jadi dia adalah Jiang Hao Tian. Gumam Fatso, matanya dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, Guba akhirnya menemukannya. Itu bukan karena kecepatannya tidak secepat Qin Fei Yang. Itu karena saat itu tengah malam dan gelap di mana-mana. Yang ada hanya cahaya bulan dan cahaya lilin yang lemah. Jika bukan karena teriakan Jijin, dia pasti sudah kehilangan dia. Dia berhenti di depan Qin Fei Yang dan bertanya, apa yang kamu lakukan pada Jijin? Qin Fei Yang berkata, saya hanya mematahkan kedua lengan dan satu kakinya. Apa? Guba kaget dan buru-buru berlari ke belakang Ola. Saat dia melihat Jijin terbaring di tanah dengan wajah terdistorsi dan terus-menerus mengerang, wajahnya menjadi sangat jelek. Guba berteriak, Jiang Hao Tian, apa yang terjadi? Anda harus memberi saya penjelasan yang jelas hari ini, jika tidak, saya hanya dapat membawa Anda menemui kepala balai. Qin Fei Yang berkata, tentu, kebetulan saya juga ingin penjelasan, ayo pergi sekarang. Anda. Guba sangat marah, tapi ada perasaan tidak berdaya di hatinya. Dia menganggup dan berkata, baiklah, kita pergi sekarang. Hei Wu, bawa Ling Yan dan Lu Hong, dan cari kepala balai. Dia berteriak lagi, mengambil Jijin, dan berjalan melewati Qin Fei Yang, menyusuri jalan kecil, menuju aulah tempat Luo Xiong berada. Fatso memandang mereka bertiga dengan diam-diam, lalu berbalik dan lari. Berhenti, kata Qin Fei Yang. Dia tidak menelponku, dia pasti tidak menelponku. Fatso bergumam, dan mau tidak mau mempercepat langkahnya. Qin Fei Yang berkata, Fatso sialan, jika kamu tidak berhenti, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wajah Fatso berubah, dan dia melarikan diri untuk hidupnya. Qin Fei Yang mengaktifkan Luo Yan Steps, dan dengan beberapa langkah, dia mengejar Fatso dan mengulurkan tangan untuk mengambil pakaian di punggungnya. Namun, Fatso, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepas pakaiannya dan terus melarikan diri. Melihat lemak di tubuhnya yang bergetar hebat, wajah Qin Fei Yang tidak bisa menahan kedutan. Dia tidak menyangka orang ini begitu licin. Memadamkan. Dia mengejarnya lagi dan dengan ringan mengaitkan kakinya. Fatso segera jatuh ke tanah dan memakan seteguk lumpur. Pah-pah-pah. Fatso bangkit, meludahkan lumpur di mulutnya, dan memandang Qin Fei Yang dengan memohon, berkata, Kakak, tolong ampuni aku, aku hanya seorang pejalan kaki, anggap saja kamu tidak melihatku, oke. Melihat itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa, tetapi wajahnya dingin, dan dia berkata, intinya adalah, saya melihatnya, dan Anda juga mendengarnya. Fatso seperti terong yang terbakar sinar matahari, dan langsung menundukkan kepalanya. Qin Fei Yang dengan santai melemparkan pakaian itu ke tubuh Fatso, dan berkata sambil tersenyum tipis, kenakan pakaianmu dan segera pergi, selama kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu akan mendapat banyak manfaat. Manfaatnya. Fatso mencibir, sambil mengenakan pakaiannya, dia bergumam, jika aku kehilangan nyawaku, tidak peduli berapa banyak manfaat yang ada, percuma saja. Eh. Qin Fei Yang terkejut, otak gendut ini sepertinya tidak sederhana. Dia tersenyum tanpa mengedipkan mata, jangan khawatir, tidak ada yang akan menyakitimu. Setelah Fatso mengenakan pakaiannya, dia merapikan rambutnya dan bertanya dengan sangat narsis, Jiang Hau Tian, apakah Tuan Gendut itu tampan? Tampan. Qin Fei Yang mengangguk. Lemak terkekeh. Lord Fatih mengetahuinya, menjadi gemuk tidak selalu berarti kamu jelek. Namun, meski Tuan Gendut itu tampan, dia tidak bodoh. Apa maksudmu? Qin Fei Yang pura-pura bingung. Meskipun hubungan interpersonal Tuan Gemuk di Istana Pil tidak buruk, dia masih merupakan karakter kelas 2. Jadi, tidak peduli apakah itu kamu, Cheng Yi, Ji Jin, atau perempuan jalang, Lu Hong itu, aku tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Tapi kali ini, Tuan Gemuk pasti akan menyinggung salah satu dari mereka, dan dia pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Fatso menghela nafas dan berkata dengan cemas. Ah! Qin Fei Yang terkejut. Dia tidak menyangka si gendut ini begitu berwawasan luas. Dia yakin banyak orang di Pil Palace yang bingung dengan kemunculan Fatso ini. Dia tampak bodoh di luar, tapi sebenarnya dia adalah pria yang sangat pintar. Jangan khawatir, denganku di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Qin Fei Yang menepuk bahunya dan menemukan bahwa pakaian Fatso basah oleh keringat. Dia sedikit gugup. Dia menghibur, jangan gugup, jangan gugup, saya di sini. Sungguh sebuah tragedi melihatmu di sini. Angin bertiup, airnya dingin, pahlawan tidak akan pernah kembali. Ayo pergi, toh kita tidak bisa melarikan diri. Hari ini, Tuan Gemuk akan mengorbankan nyawannya demi tujuan yang benar. Fatso memutar matanya ke arah Qin Fei Yang, dan berjalan menuju jalan kecil dengan ekspresi serius. Wajah Qin Fei Yang berkedut, bukankah hanya sekedar saksi saja, perlukah bersikap pesimis? Aneh sekali. Di timur, di sudut terpencil, tiga halaman berdiri berdampingan. Di halaman, bunga-bunga bermekaran, pepohonan menghijau, penuh musim semi. Di sini, itu adalah kediaman Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo. Namun, tidak ada lampu di tiga halaman, dan gelap gulita, menunjukkan bahwa mereka bertiga sedang beristirahat. Guba menggendong Jijin, dan datang ke halaman di tengah, dan berkata dengan keras, Tuan Istana, Guba meminta untuk bertemu denganmu. Apa masalahnya? Setelah beberapa saat, suara Luo Xiong datang dari pavilion. Guba berkata, Jiang Hautian melukai Jijin, Lu Hong, Ling Yan dengan parah, tolong interogasi dia secara pribadi. Tidak ada tanggapan dari pavilion. Tapi setelah beberapa napas, lampu di tiga halaman menyala. Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo membuka pintu pada waktu yang hampir bersamaan, mengenakan mantel mereka, dan berjalan keluar. Melihat keadaan Jijin yang menyedihkan, Feng Cheng memandang Guba dan mengerutkan kening, apa yang terjadi hingga menyebabkan keributan sebesar itu. Guba menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya, tapi sepertinya ada hubungannya dengan ledakan tungku Jiang Hautian. Tuan Istana, dua tetua, Jiang Hautian lah yang meledakan tungkunya saat memurnikan pil, tetapi pada akhirnya, dia menyalahkan kami, dan bahkan mematahkan kedua tangan dan satu kaki saya, mohon tegakkan keadilan bagi murid ini. Jijin memasang wajah sedih, menangis kepada mereka bertiga. Pada saat ini, He Wu juga menggendong Ling Yan, menarik Lu Hong, dan berlari dengan langkah besar. Lu Hong langsung berlutut di tanah, membungkuh, dan berkata, Tuan Istana dan tetua, mohon tegakkan keadilan untuk saya. Setelah He Wu menurunkan Ling Yan, Ling Yan juga berbaring di tanah, memegangi perutnya, dan berkata dengan ingus dan air mata, Tuan Istana, Jiang Hautian itu benar-benar keterlaluan, tidak hanya dia melukai kita, dia bahkan mencoba untuk melukai kita. Bunuh kami, Tuan Istana, tolong hukum dia dengan berat. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Penatua Feng bergumam, merasa agak marah di dalam hatinya. Penatua mau mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa Anda berada di ruang pemurnian Pil Jiang Hautian saat itu? Ling Yan berkata dengan sedih, kami melihat bahwa ini adalah pertama kalinya dia memurnikan Pil, jadi kami berinisiatif untuk pergi, ingin memberinya beberapa petunjuk. Kami memiliki niat baik, tetapi siapa sangka setelah Tungku meledak, dia akan melakukannya benar-benar melampiaskan kemarahannya pada kita, ini keterlaluan. Luo Xiong dan dua lainnya saling memandang dan mengerutkan kening. Berpura-pura, teruslah berpura-pura, akan kulihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Saat ini, Qin Fei yang berjalan perlahan, matanya penuh ejekan. Tapi si Tutian Yu, yang berada di belakangnya, menjadi lebih gugup dari sebelumnya ketika dia melihat tiga pukulan besar semuanya hadir. 75. Qin Fei yang menyeret Fatso ke depan ketiga raksasa itu. Melihat Fatso mengikuti, ekspresi Jijin sedikit berubah dan dia berkata dengan suara yang dalam, Fatso, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ada sedikit ancaman di matanya. Awalnya si gendut masih cukup gugup, namun saat melihat sikap Jijin yang tidak masuk akal, ia langsung merasa kesal dan berkata, mungkinkah kamu tidak tahu kalau Tuan Gendut itu punya hobi, yaitu memperjuangkan keadilan. Tatapan Jijin menjadi gelap. Di sampingnya, Ling Yan dan Luhong memandang Jijin dengan mata curiga. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya ke mereka bertiga dan mencibir, Tuan gemuk, ayo kita hentikan omong kosong ini dan mulai berbisnis. Baiklah. Fatso terkekeh dan menyingsingkan lengan bajunya seolah dia siap tampil sekuat tenaga. Batuk. Feng Cheng terbatuk dan berkata, jika ada yang berani bergerak di depanku, jangan biarkan aku mematahkan tulangmu. Fatso mengecilkan lehernya dan buru-buru menurunkan lengan bajunya. Dia tersenyum patuh dan berkata, Elder Feng, ini hanya kebiasaan. Saya tidak akan mengambil tindakan. Tolong jangan salah paham. Feng Cheng berkata dengan wajah gelap, hentikan omong kosong itu dan keluarkan. Baiklah, baiklah, baiklah. Fatso menganggup berulang kali dan menceritakan semua yang dia dengar sebelumnya. Bagaimana Fatso tahu? Ekspresi Lingyan berubah drastis saat dia menoleh ke arah Jijin dan bertanya dalam hati. Namun, hati Jijin sangat pahit saat ini. Kali ini, dia tidak hanya menyinggung Jiang Haotian, dia juga menyinggung Cheng Yi. Mendesah. Mengapa hidupnya begitu sulit? Saat ini, Fatso hampir selesai. Dia memandang Luo Xiong dan dua lainnya dan berkata, itulah yang terjadi. Dengan kata lain, ketiganya dimanfaatkan oleh Cheng Yi. Feng Cheng bertanya, lalu ada apa dengan ledakan itu? Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Anda harus bertanya pada Jijin Yang Haotian. Saat itu, saya sedang menyatu dengan cairan roh dan itu adalah momen paling kritis. Namun, Lingyan tiba-tiba meraung hingga perutnya sakit. Semua orang tahu bahwa ini adalah pertama kalinya saya memurnikan pil. Bagaimana saya bisa menahan gangguan seperti itu? Tungku pil meledak, dan sebagian masuk ke dadaku. Masih di sini, hanya satu inci dari hatiku. Qin Fei Yang menunjuk ke dadanya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketiga raja itu melihat ke dada Qin Fei Yang dan ekspresi mereka berubah. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya dulu? Jika kamu ceroboh dan maju satu inci lagi saat pertarungan tadi, apakah kamu akan kehilangan nyawamu? Feng Cheng bergegas menghampiri Qin Fei Yang. Sambil mengutuk, dia dengan lembut mengeluarkan pecahannya. Qin Fei Yang berkata, jika kita mengambilnya, buktinya akan hilang. Dasar bocah bodoh. Meski tidak ada bukti, masih ada luka. Lagi pula, kita tidak bodoh. Apa kita tidak bisa melihatnya? Kamu sama sekali tidak menghargai hidupmu, kamu adalah bajingan di antara bajingan. Feng Cheng sangat marah hingga dia mengumpat dengan keras. Jika dia mati, bukankah monster di dunia alkimia akan hilang? Qin Fei Yang sangat tersentuh. Namun, jika dia tidak memiliki keyakinan penuh, dia tidak akan meninggalkan pecahan itu di dadanya. Setelah mengeluarkan pecahannya, Feng Cheng mengeluarkan pil penyembuh dari tas kiankun miliknya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang tanpa mempedulikan hal lain. Petik 2. Kemudian, dia mengambil pecahannya dan berbalik untuk melihat Ling Yan dan dua lainnya. Wajahnya gelap seperti air. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku akan memberitahumu dengan jelas. Jika Jiang Haotian dibunuh olehmu hari ini, bahkan jika kalian bertiga dan Cheng Yi dijumlahkan, itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Feng Cheng meraung, rambutnya berdiri tegak. Dari kelihatannya, dia bisa membunuh mereka bertiga kapan saja. Ling Yan dan dua lainnya gemetar hebat dan wajah mereka menjadi pucat. Di sampingnya, mata si gemuk berbinar. Tampaknya Jiang Haotian ini tidak hanya dihargai secara biasa. Dia sangat, sangat dihargai. Ini juga berarti pilihan mereka tepat. Jika mereka memilih untuk membantu Ling Yan dan dua lainnya, mereka pasti akan membuat marah orang ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Hallmaster, mereka berempat harus dihukum berat. Pena Tuamo tiba-tiba berbicara. Ling Yan dan dua orang lainnya memang perlu dihukum berat. Namun, Jiang Haotian adalah korbannya dan dia hampir kehilangan nyawanya. Kamu masih ingin menghukumnya dengan berat. Anjing Tuamo, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Feng Cheng meniup janggutnya dan melotot, terus-menerus memarahi. Wajah Tetuamo menjadi gelap. Dia maju selangkah dan berteriak ke telinga Feng Cheng, aku sedang membicarakan Cheng Yi, bukan Jiang Haotian. Apa kamu tidak tahu? Apakah kamu babi? Eh. Feng Cheng tercengang. Maaf, saya salah paham. Saya minta maaf. Segera setelah. Dia menggosok telinganya dan tersenyum meminta maaf kepada Elder Mo. Huh. Pena Tuamo mendengus dingin. Melihat Luo Xiong masih tenggelam dalam pikirannya, dia berkata, bagaimana kalau begini? Mulai hari ini dan seterusnya, biarkan mereka berempat pergi ke kandang babi dan menghadap tembok selama sebulan. Juga, ambil ruang alkimia mereka. Apa? Kandang babi. Lingyan dan dua lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Fatso juga tercengang. Luo Xiong melirik Lingyan dan dua lainnya dan mengerutkan kening. Motua, aku setuju untuk mengambil ruang alkimia mereka, tapi membiarkan mereka pergi ke kandang babi, bukankah itu terlalu? Pena Tuamo berkata, harus seperti ini. Biarkan mereka mengingatnya. Feng Cheng berkata, orang tua ini juga setuju. Melihat mereka berdua, Luo Xiong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, terserah kamu. Jiang Hao Tian, kamu akan menggunakan ruang alkimia nomor 4 mulai sekarang. Itu, siapa namamu? Luo Qiang memandang gendut. Fatso buru-buru berkata, Hallmaster, muridnya adalah Situ Tianyu. Situ Tianyu. Luo Xiong sedikit terkejut, namanya cukup mengesankan, tapi orang ini, penampilannya, benar-benar, tak terlukiskan. Kamu, kamu akan menggunakan ruang alkimia Lu Hong mulai sekarang. Kata Luo Xiong. Terima kasih, Tuan Balai. Fatso sangat gembira dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Luo Xiong mengangguk, memandang Feng Cheng dan Pena Tuamo, dan berkata, aku serahkan sisanya padamu. Aku akan istirahat dulu. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan ke halaman. Hallmaster, tunggu sebentar. Kinfei yang tiba-tiba berkata, apakah ada hal lain? Luo Xiong berbalik dan menatapnya dengan bingung. Kinfei yang bertanya, apakah kompetisi berburu besar masih dihitung? Mengapa kamu bertanya? Luo Xiong tidak mengerti. Kinfei yang berkata, karena saya pasti akan mendapat tempat pertama, saya masih menunggu untuk menerima hadiahnya. Kamu begitu percaya diri? Luo Xiong langsung tertarik, dan berkata, ayo, ayo, ayo. Tunjukkan padaku semua binatang yang kamu bunuh di gunung beruang hitam. Jika kamu bisa melampaui jumlah binatang yang kamu bunuh tahun lalu, aku pribadi akan memberimu 1 juta koin emas. Kinfei yang sangat gembira dan bertanya, kamu menepati janjimu. Luo Xiong berkata dengan sedih, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Saya adalah master balai pil, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Kinfei yang berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya dengan jelas, berapa banyak binatang yang dibunuh oleh peringkat pertama tahun lalu. Luo Xiong mengingatnya dengan hati-hati, dan berkata, saya pikir jumlahnya lebih dari 100. Mereka semua adalah monster tingkat master bela diri. Sangat banyak, tapi saya tidak berbicara tentang kuantitas, hanya kualitas. Kinfei yang tersenyum percaya diri. Dia melambaikan tangannya, dan mayat lima binatang muncul di depan semua orang. Luo Xiong melirik mereka, dan pupil matanya langsung berkontraksi. Mereka sebenarnya adalah monster tingkat marsial leluhur. Seberapa besar kemampuan yang dimiliki anak ini? Apakah itu sesuatu yang tidak diketahui siapapun? Feng Cheng dan He Wu juga sangat terkejut. Tiba-tiba, mereka bertiga saling memandang, berbalik pada saat yang sama, dan berjalan ke halaman masing-masing. Huh, hallmaster, di mana jutaan koin emas itu? Kinfei yang berkata dengan tergesa-gesa. Kapan aku bilang aku akan memberimu hadiah? Kata ketua balai tanpa ekspresi. Lalu, dia menutup pintu halaman dengan keras. Tidak tahu malu. Kinfei yang tercengang, dan dia memandang Feng Cheng dan Penatuamo. Bang Bang. Mereka berdua tidak berkata apa-apa dan menutup pintu halaman. Guba, He Wu, Elder Mo dan saya lelah. Kami ingin istirahat lebih awal. Kalian bisa menangani Cheng Yi dan yang lainnya. Suara Feng Cheng terdengar dari balik pintu. Ya. Guba dan He Wu membungkuk dan menjawab. Pembuluh darah didahi Kinfei yang melonjak tajam, dan dia berkata dengan marah, kalian tidak hanya menarik kembali kata-katamu, tetapi kalian bertiga juga menarik kembali kata-katamu. Tidak bisakah kalian bertingkah seperti senior? Luo Xiong dan dua lainnya bersembunyi di balik pintu dan tidak mengatakan apa-apa, tampak malu. Kali ini sangat memalukan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana anak ini memburu kelima binatang itu. Guba berjalan ke arah Kinfei yang, menangkupkan tangannya dan berkata, aku benar-benar minta maaf karena telah menyalahkanmu barusan. Tidak apa-apa. Kinfei yang tersenyum. Guba berkata, kalau begitu kamu harus memulihkan diri dengan baik dan bekerja keras untuk memurnikan pil. Jangan mengecewakan kepala balai dan kedua tetua. Saya akan. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. He Wu, ambillah. Ayo pergi. Guba menggendong Jijin dan berbalik untuk pergi. He Wu juga menggendong Lingyan dan Luhong, mengangguk ramah kepada Kinfei yang, dan segera mengikuti. Mereka akhirnya pergi. Fatso menghela nafas panjang. Dia tampak santai di permukaan, tetapi sebenarnya hatinya sangat gugup. Ayo pergi juga. Kinfei yang berkata pada Fatso. Dia menyimpan mayat kelima binatang itu dan tidak terus mengganggu mereka. Bagaimanapun, ketiganya telah banyak membantunya. Si gendut buru-buru mengikutinya dan terkekeh, ketua balai pil yang bermartabat sebenarnya tidak menepati janjinya. Jika ini menyebar, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang berkata, saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda tidak berbicara omong kosong. Jangan khawatir, Tuan Gendut masih tahu apa yang harus dilakukan. Fatso tidak bisa berhenti tertawa. Sangat menyedihkan, dan membuat orang ingin menamparnya. Apa itu kandang babi? Kinfei yang bertanya dengan suara rendah. Menyinggung hal tersebut, Fatso tertawa hingga seluruh tubuhnya bergetar. Katanya, kandang babi adalah tempat beternak babi. Pil-peles beternak babi. Kinfei yang tercengang. Fatso berkata, ya, tapi mereka tidak dipelihara untuk dimakan. Mereka digunakan untuk menghukum murid. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Cheng Yi dan tiga lainnya adalah orang-orang yang bangga. Membiarkan mereka tinggal di kandang babi selama sebulan penuh lebih menyakitkan daripada membunuh mereka. Tentu saja dia juga merasa lega. Fatso berkata dengan diam-diam, kandang babi ada di sudut Pil-fire Palace. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sekarang, aku akan pergi dan meramu Pil dulu. Apa terburu-buru? Belum terlambat untuk meramu Pil setelah melihatnya. Ayo pergi. Apa kamu tidak ingin melihat ekspresi Cheng Yi saat dia memasuki kandang babi? Fatso menyeretnya dan tertawa sinis. Kinfei yang berjuang dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak akan pergi. Karena mereka tidak pantas saya membuang lebih banyak waktu untuk mereka. Fatso berkata dengan tidak tertarik, kamu benar-benar orang yang sibuk. Baiklah, aku akan pergi sendiri. Nanti aku akan menemuimu di ruang alkimia. Kinfei yang mengangguk. Fatso menyeret tubuh gemuknya dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Saya harap Anda dapat mengingat ini. Kalau tidak, lain kali tidak akan sesederhana itu. 76. Istana Api Pil Kinfei yang masuk ke ruang alkimia nomor 4. Melihat sekeliling, ukurannya hampir sama dengan ruang alkimia lainnya. Namun, kualitas kualinya jelas lebih baik daripada kuali yang meledak. Ada banyak botol dan tanaman obat di atas meja batu. Tentu saja, mereka ditinggalkan oleh Cheng Yi. Kinfei yang melepas pakaiannya yang compang kemping, membungkus semuanya dan melemparkannya keluar pintu. Kemudian, dia menutup pintu batu ruang alkimia dan melihat kemungkinan tanda di dadanya. Jika mereka tahu bahwa saya telah melanggar batas seniman bela diri, saya bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan kemeja linen bersih dan memakainya. Kemudian, dia mengambil satu set ramuan herbal untuk ramuan penyembuhan dan mulai memurnikannya. Ramuan pertama sudah matang 30%. Ramuan kedua sudah matang 40%. Ramuan ketiga masih matang 40%. Ramuan keempat sudah 50% matang. Dengan pengalaman sebelumnya, ia dapat dengan cepat memurnikan cairan spiritual dari delapan jenis tanaman obat. Seluruh prosesnya sangat mudah. Dia juga tidak menggunakan banyak kekuatan mental. Sepertinya api alkimia adalah hal terpenting dalam memurnikan ramuan. Kinfei yang bergumam. Meski pengalaman juga penting, api alkimia adalah faktor terpenting. Api alkimia berkualitas tinggi tidak hanya dapat menghemat kekuatan mental tetapi juga meningkatkan kecepatan pemurnian ramuan. Sudah waktunya untuk menyatu lagi. Saya harus berhasil kali ini. Kinfei yang menarik napas dalam-dalam. Dia fokus penuh. Dia mengendalikan delapan tetes cairan roh dengan kekuatan mentalnya dan secara bertahap menyatukannya. Setelah beberapa saat, delapan tetes cairan roh akhirnya bertemu. Hati Kinfei yang setenang air. Gerakannya lembut dan perlahan menyatu. Suara mendesing. Sinar cahaya keluar dari tungku alkimia dan menerangi seluruh ruang alkimia. Itu cantik. Segera. Delapan tetes cairan roh bercampur menjadi satu dan membentuk setetes cairan roh seukuran jari. Oh tidak. Kinfei yang melupakan satu hal. Itu untuk memurnikan cairan pemadatan terlebih dahulu. Cairan pemadatan dapat memadatkan cairan roh dan mengubahnya dari wujud cair menjadi padat. Itu juga memiliki efek kedap air, membakar dan mencegah sifat obat menguap. Tentu saja. Jika direndam dalam air dalam waktu lama atau dibakar dalam waktu lama, tetap akan hilang dan terbakar. Jiang Houtian, bolehkah aku masuk? Tapi saat ini, suara Feng Cheng terdengar seperti hujan tepat waktu di luar pintu. Tentu-tentu. Kinfei yang berkata dengan tergesa-gesa. Feng Cheng mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Setelah menutup pintu batu, dia melihat Kinfei yang memurnikan pil. Dia tersenyum dan bertanya, bagaimana kabarnya? Kinfei yang berkata, Penatua Feng, beri saya setetes cairan pemadatan dulu. Apa? Feng Cheng tercengang. Dia berjalan ke depan kuali dan wajahnya bergerak-gerak. Dia terdiam. Kamu tidak memiliki cairan pemadatan dan kamu sudah memurnikan pil. Kamu benar-benar hebat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giyok. Di dalamnya, ada cairan transparan yang memenuhi lebih dari separuh botol. Seseorang bahkan bisa melihat samar-samar kilau kabur. Ini adalah cairan pemadatan. Feng Cheng menuangkan setetes. Kinfei yang dengan cepat membelah gumpalan kekuatan spiritual, membungkus setetes cairan pemadatan, memasukkannya ke dalam tungku pil, dan dengan hati-hati mengintegrasikannya ke dalam setetes cairan spiritual. Langsung, tetesan cairan spiritual mulai memadat. Tidak lama kemudian, cairan spiritual telah memadat sepenuhnya. Cahaya warna-warni menyatu, menampakkan pil obat yang terang. Pada saat yang sama, aroma obat yang kuat tercium. Ini sukses. Ini adalah pil obat pertama yang kusempurnakan dalam hidupku. Menata pil penyembuh yang mengambang di tungku pil, Kinfei yang cukup bersemangat. Setelah pil obat terbentuk, tidak dapat terus dimasukkan ke dalam tungku pil karena suhu di dalam tungku pil sangat tinggi. Bahkan dengan perlindungan cairan pemadatan, hasil obat secara bertahap akan menguap. Feng Cheng mengingatkan. Kinfei yang gemetar. Sambil berpikir, kekuatan spiritualnya melilit pil penyembuh dan terbang keluar dari tungku pil seperti pelangi ilahi. Dia mengambilnya. Pil obatnya agak panas. Membuka telapak tangannya, pil penyembuh tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu seukuran pelet. Melihat dengan cermat, seseorang tidak dapat menemukan kekurangan sedikitpun. Ah! Feng Cheng terkejut. Dia mengambil pil obat di tangannya dan melihatnya dengan cermat. Kekuatan spiritual tingkat 9 sungguh luar biasa. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa yang salah? Kinfei yang tidak mengerti. Feng Cheng berkata, pil penyembuh ini, baik warna maupun kualitasnya, dapat dianggap sebagai yang terbaik. Pada awalnya disimpulkan bahwa efek pengobatannya setidaknya dua atau tiga kali lipat dari pil penyembuh biasa. He he. Kinfei yang mengusap kepalanya dan sedikit malu dengan pujian itu. Tidak. Feng Cheng tiba-tiba berseru lagi, yang mengejutkan Kinfei yang. Orang tua, tidak bisakah kamu terkejut? Apa masalahnya? Tidak bisakah kamu mengatakannya saja? Kinfei yang menatapnya tanpa daya. Tapi Feng Cheng menutup telinga. Matanya tertuju pada bagian tertentu dari pil penyembuh. Feng Cheng tiba-tiba meletakkan pil itu di depan Kinfei yang dan berkata, nak, cepat lihat, apakah ada polanya di sini? Kinfei yang meliriknya dan menggelengkan kepalanya, tidak. Feng Cheng berkata, perhatikan baik-baik. Oh. Kinfei yang menjawab, memandang Feng Cheng dengan curiga, dan melihat lebih dekat lagi. Eh. Tiba-tiba. Matanya penuh kejutan. Dia benar-benar menemukan lingkaran garis putih pucat pada pil obat, tetapi itu sangat kabur dan tidak dapat ditemukan jika dia tidak memeriksanya dengan cermat. Pola ramuan. Dua kata muncul di benaknya. Meskipun dia belum pernah memurnikan pil obat sebelumnya, dia telah melihat banyak pil obat. Jadi kata pola obat mujarab sudah tidak asing lagi. Pola ramuan sebenarnya tidak memiliki efek praktis, itu hanya sebuah simbol. Tetapi, ini semacam penegasan. Karena hanya pil obat terbaik dalam arti sebenarnya yang akan menghasilkan pola ramuan. Faktanya, setiap bahan obat memiliki banyak pengotor. Meskipun pengotor ini akan menguap dalam proses pemurnian bahan obat, masih ada beberapa pengotor yang tercampur ke dalam cairan roh, yang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Kotoran akan mempengaruhi kualitas pil obat. Semakin sedikit pengotor, semakin tinggi kualitasnya dan semakin baik efek pengobatannya. Mengenai pil obat ini, sebenarnya ada beberapa pemikiran yang mengganggu karena pola ramuannya tidak jelas. Untuk pil obat tanpa kotoran, pola ramuannya tidak hanya terlihat jelas tetapi juga bersinar, yang sangat menarik perhatian. Tentu saja. Itu milik pil obat terbaik, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Qin Fei yang sangat bersemangat. Dia tidak menduganya. Pertama kali dia memurnikan pil, dia menghasilkan pola ramuan. Sepertinya dia cukup berbakat di jalur alkimia. Haha. Orang tua ini telah memurnikan pil selama beberapa dekade, dan saya belum pernah memurnikan pil obat terbaik. Sekarang, saya benar-benar membiarkan Anda, anak ini, memperbaikinya. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya, generasi muda akan melampaui kita dalam hal waktu. Feng Cheng tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Qin Fei yang, merasa bersyukur. Qin Fei yang tertawa datar, merasa sedikit tidak nyaman. Tapi, kamu tidak bisa berpuas diri. Mampu menyempurnakan pil obat terbaik pada percobaan pertama bukan karena Anda sangat kuat, tetapi karena kekuatan mental Anda. Jika Anda tidak memiliki kekuatan mental tingkat sembilan, saya khawatir pil obat yang Anda saring akan lebih buruk daripada pil obat biasa. Tentu saja, bakatmu dalam alkimia tidak dapat disangkal. Feng Cheng tertawa. Murid ini akan terus bekerja keras. Kata Qin Fei yang, Feng Cheng menganggup dan berkata sambil tersenyum licik, orang tua ini akan memberimu sebotol cairan pemadatan ini, tapi orang tua ini akan mengambil pil obat ini. Ketika kepala balai dan orang tua mau melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Terima kasih, Penatua Feng. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Cairan pemadatan membutuhkan 10 jenis tanaman obat, dan sangat sulit untuk disuling. Dan botol cairan pemadatan ini memiliki setidaknya beberapa ratus tetes, yang menghemat banyak waktu. Qin Fei yang bertanya, Benar, Mengapa kamu selalu mencari saya? Feng Cheng tertawa, Tidak banyak, Saya hanya datang untuk melihat bagaimana Anda menyempurnakannya, dan jika Anda memerlukan petunjuk, tetapi sekarang sepertinya Anda tidak membutuhkannya, jadi orang tua ini tidak akan mengganggu Anda. Semoga berhasil. And, Qin Fei yang mengangkup. Feng Cheng berbalik dan pergi. Qin Fei yang mengeluarkan formula pil bond continuing pil, membacanya dengan cermat, dan mulai menyempurnakan bond continuing pil. Pada saat yang sama, Cheng Yi sedang tidur nyenyak. Masih ada senyuman di wajahnya, seolah sedang bermimpi indah. Jiang Hao Tian, Kamu berani melawanku, Aku akan membunuhmu, Aku akan menginjakmu sampai mati. Tiba-tiba, Dia bergumam. Dia sebenarnya memimpikannya Qin Fei yang dalam mimpinya. Seberapa dalam kebencian ini? Bam! Tiba-tiba, pintu dibuka, dan Guba serta Hewu masuk. Siapa ini? Cheng Yi juga terbangun. Dia tiba-tiba berbalik dan memanjat, memandang ke pintu dengan waspada. Guba meniup api dan menyalakan lilin. Cheng Yi sedikit terkejut, dan bertanya, Dua orang tua, Mengapa kamu ada di sini larut malam? Ikuti kami. Kata Guba. Kemana? Cheng Yi bingung. Kandang babi. Kata Guba. Apa yang akan kamu lakukan di kandang babi? Cheng Yi semakin bingung. Kepala istana telah memerintahkanmu untuk pergi ke kandang babi dan menghadap tembok selama sebulan. Kata Guba. Mustahil. Cheng Yi tiba-tiba berteriak, buru-buru turun dari tempat tidur, mengenakan pakaiannya, dan berkata, Saya ingin bertemu dengan Tuan Istana, saya ingin bertanya dengan jelas, kesalahan apa yang saya lakukan, ingin saya pergi ke kandang babi dan menghadap tembok selama sebulan penuh. Jangan pergi, karena Tuan Istana tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Setelah Guba selesai berbicara, dia melihat ke arah Hewu. Keduanya melangkah maju, mengabaikan perlawanan dan raungan Cheng Yi, satu di kiri dan satu di kanan, dengan paksa menyeretnya keluar ruangan, dan berjalan cepat ke arah kandang babi. Itu pasti Jiang Hau Tian, aku bersumpah, aku belum selesai denganmu. Raungan Cheng Yi bergema di malam hari, dan tidak meredah untuk waktu yang lama. Waktu berlalu. Cakrawala secara bertahap mulai memutih. Fiuh! Qin Fei yang menghela nafas panjang, mematikan api alkimia, dan melihat kedua puluh ramuan di atas meja batu. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Itu adalah, lima ramuan penyembuh, lima ramuan penambah tulang, lima ramuan penempat tubuh, dan lima ramuan pengumpulki. Ini adalah hasil kerja malamnya. Meski jumlahnya sedikit, namun terdapat lingkaran pola ramuan di setiap ramuan. Satu-satunya penyesalan adalah tidak peduli bagaimana dia menyempurnakannya, pola ramuannya tidak bisa lebih jelas, lebih jelas, dan masih kabur. Qin Fei yang menebak bahwa ini pasti masalah api alkimia dan tungku alkimia. Namun, setelah semalaman memurnikan ramuan, semangatnya masih sangat kuat, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan sama sekali. Ini adalah keuntungan besar lainnya dari kekuatan mental tingkat sembilan. Jiang Lauda, Tuan Gemuk sudah kembali, apakah kamu ikut? Saat ini, suara Fatso datang dari luar pintu. Bos! Qin Fei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Masuk! Fatso mendorong pintu batu hingga terbuka, dan dia sehat dan bugar, bersemangat tinggi, dan tertawa. Apakah kamu terbiasa dengan ruang alkimia nomor empat? Tidak apa-apa. Qin Fei yang tersenyum dan mengulurkan tangannya. Beri aku kotak giok. Fatso mengeluarkan kotak giok seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Qin Fei yang. Dia mengambil lima ramuan itu dan berkata, biarkan Tuan Gemuk melihat ramuan yang kamu sempurna. Melihat Fatso dengan serius mengamati ramuan itu, sejujurnya, dia tidak terbiasa. 77. Nilai pil kelas atas tidak bisa dibandingkan dengan pil biasa. Jika 20 pil ini dilelang, pasti akan dijual dengan harga bagus. Namun, Fatso tidak senang. Dia berkata dengan marah, bagimu, aku hampir menyinggung semua orang jenius di istana pil. Kamu sebenarnya menggunakan 20 pil untuk membodohiku. Apakah kamu punya hati nurani? Wajah Qin Fei yang berkedut. Dia berkata, coba lihat dulu. Kalau kamu keluar nanti, tutup pintunya. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari ruang alkimia dan pergi mencari Luo Xiong. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, itu hanyalah pil biasa. Bagaimana bisa menjadi pil dewa? Fatso bergumam dengan nada meremehkan. Namun, setelah dia melihat lebih dekat, bola matanya hampir keluar. Sebenarnya ada pola pil. Dia buru-buru memeriksanya satu per satu. Dia menemukan ada pola pil di setiap pil. Orang ini, apakah dia masih manusia? Fatso membeku di tempat dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bergidik dan buru-buru menyimpan ke 20 pil itu. Dia menutup pintu batu dan mengejar Qin Fei Yang. Setelah mengejar ketinggalan, dia mengjilat wajahnya, wajahnya penuh kekaguman dan sanjungan. Dia berkata, Jiang Lauda, kamu terlalu hebat. Kamu menciptakan pola pil pada percobaan pertamamu. Aku sangat mengagumimu. Bisakah kamu menerimaku sebagai pengikutmu? Eh, Qin Fei Yang tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Fatso berkata dengan cemas, jangan tertawa. Aku serius. Qin Fei Yang tertawa, tentu, selama kamu tidak menyesalinya di masa depan. Saya tidak akan menyesalinya. Fatso menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Saat ini, sebagian besar murid sudah bangun. Mereka juga tahu bahwa Cheng Yi dan tiga orang lainnya dipukuli di kandang babi. Berita eksplosif ini membuat pagi hari di Pil Palace ramai dengan kegembiraan. Eh, lihat, ini Jiang Hao Tian. Ku dengar Cheng Yi dan tiga orang lainnya dipukuli di kandang babi. Ini ada hubungannya dengan dia. Ayo pergi dan bertanya. Ketika para murid melihat Qin Fei Yang, mereka bergegas maju. Tuan Gemuk, terserah padamu sekarang. Qin Fei Yang melihat situasinya tidak baik. Dia mengatakan sesuatu pada Fatso, lalu menggunakan shifting smokey steps, menerobos lapisan pengepungan, dan dengan cepat menghilang. Semuanya, berhentilah mengejar. Tuan Gemuk ada di sana tadi malam. Selama kamu cukup tulus, Tuan Gemuk akan menceritakan semuanya padamu. Fatso meraung sambil menyeringai. Mendengar hal tersebut, rombongan murid langsung mengepung Fatso. Pada saat yang sama, Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo semuanya berada di halaman masing-masing. Mereka menyingkirkan serangga dan menyiangi petak bunga sambil mengobrol. Kenapa pagi-pagi sekali panas sekali? Kapan suhunya akan dingin? Luo Xiong mengeluh sambil berdiri dan menyekak keringat di dahinya. Segera, sebulan lagi akan musim gugur. Feng Cheng tersenyum. Saya sangat berharap ini akan segera terjadi. Luo Xiong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, dia memperhatikan Qin Fei yang bergegas dari jauh, dan segera tertawa terbahak-bahak, berkata, jenius kita ada di sini. Penatua Feng berdiri dan melihat ke atas, wajahnya penuh senyuman. Bahkan Penatua Mo, yang biasanya pendiam, tersenyum lebar. Salam, Tuan Balai. Salam, Tetua Feng, Tetua Mo. Qin Fei yang berhenti di depan halaman Luo Xiong dan menangkupkan tangannya. Penatua Feng terkekeh, berlari ke sini pagi-pagi sekali, apakah Anda punya kabar baik untuk diberitahukan kepada kami? Bagaimana bisa ada begitu banyak kabar baik? Qin Fei yang tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya, Holmaster, murid ini ada di sini untuk mencarimu. Murid ini ingin meminjam ruang alkimia nomor satu. Mengapa? Luo Xiong bertanya. Qin Fei yang berkata, Saya ingin mencoba dan melihat apakah saya bisa melangkah lebih jauh. Mereka bertiga saling memandang. Orang lain tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil kelas atas sepanjang hidup mereka, tetapi anak ini telah menyempurnakannya pada percobaan pertamanya, dan dia masih belum puas. Tapi ini adalah hal yang bagus. Itu membuktikan bahwa anak ini ambisius. Dia pantas mendapatkan pujian. Dia layak mendapatkan lebih banyak dukungan. Kekuatan pikiran, bakat, api alkimia, tungku alkimia, ini memang merupakan kondisi yang diperlukan untuk memurnikan pil yang bagus. Baiklah, kamu bisa menggunakan ruang alkimia nomor satu. Lagi pula aku jarang memurnikan pil. Luo Xiong tersenyum. Terima kasih, Tuan Balai. Holmaster, Elder Feng, Elder Mo, Selamat tinggal. Qin Fei yang sangat gembira. Dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan berlari kembali ke Pilfire Hall. Anak kecil yang tidak sabaran. Penatua Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat Luo Xiong dan berkata, Holmaster, saya khawatir satu-satunya tempat yang dipesan di Danwang Hall akan menjadi milik anak ini, bukan? Haha. Apakah kamu perlu mengatakan itu? Sebelum ketua Aula dapat berbicara, Feng Cheng tertawa terlebih dahulu. Ketika Qin Fei yang kembali ke Pilfire Hall, dia memberitahu Gu Ba dan Elder Mo tentang situasinya. Mendengar tentang hal itu. Keduanya kaget. Kita harus tahu. Ruang alkimia nomor satu adalah ruang alkimia pribadi Holmaster. Di masa lalu, Ketua Aula tidak mengizinkan murid Aula Pil masuk dan melihatnya. Mereka tidak menyangka anak ini bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Perbedaan perlakuannya seperti langit dan bumi. Karena Ketua Balai secara pribadi menyetujuinya, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Qin Fei yang memasuki ruang alkimia nomor satu sesuai keinginannya. Ukurannya tidak jauh berbeda dengan ruang alkimia lainnya. Namun, tungku alkimia itu adalah yang terbaik di seluruh Pil Hall. Bahkan bersinar dengan cahaya harta karun. Dentang. Qin Fei yang mengulurkan tangannya dan menjentikkan tungku alkimia. Suaranya sehalus mutiara dan tidak ada suara sama sekali. Dia menekan tombol itu lagi dan membuka lubang hitam. Berdengung. Api alkimia dengan cepat muncul dan terbakar seperti darah. Fiuh. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyempurnakan pil penyembuhan. Pada saat yang sama. Karena itu, terjadi keributan di luar. Dia tidak hanya menipu Cheng Yi dan tiga orang lainnya ke dalam kandang babi, dia juga memperoleh hak untuk menggunakan ruang alkimia nomor satu. Apa latar belakang Jiang Haotian ini? Fatso pun menjadi sasaran sanjungan semua orang. Ketika Fatso membawa 20 ramuan itu ke pavilion harta karun, terjadi keributan besar. Pilhol telah menghasilkan ramuan bermutu tinggi. Berita ini seperti wabah penyakit, menyebar tanpa henti di kota beruang hitam. Semua kepala keluarga, master balai seni bela diri, dan bahkan penguasa kota terkejut dan mengerumuni pavilion harta karun. Untuk sesaat, Fatso menjadi orang paling populer di kota. Semua orang mencarinya untuk mencari tahu dari mana ramuan tingkat tertinggi itu berasal. Namun, meskipun Fatso suka bertingkah keren dan rakus akan keuntungan kecil, tanpa izin Qin Fei Yang, dia tidak berani mengatakannya. Pada akhirnya, 20 ramuan itu dilelang dengan total 20 ribu koin emas. Mereka mendarat di tangan tiga kepala keluarga, penguasa kota, dan master balai seni bela diri. Mereka dilelang dengan harga setinggi langit. Kita harus tahu. Harga pasar satu key gathering pil hanya dua koin emas. Belum lagi bodi tempering pil, healing pil, dan bon replenising pil. Jika itu adalah koin biasa, 20 di antaranya bahkan tidak bernilai 10 koin emas. Dibandingkan dengan 20 ribu koin emas, berapa perbedaannya? Sebenarnya, bahkan ramuan tingkat tertinggi pun tidak begitu berharga. Bagaimanapun, itu hanyalah ramuan tingkat rendah. Itu karena ini adalah pertama kalinya ramuan tingkat tertinggi muncul di kota beruang hitam. Itu sebabnya semua orang memperjuangkannya. Alasan utama lainnya adalah kesombongan. Memiliki beberapa ramuan tingkat tertinggi di rumah tidak hanya merupakan sumber kebanggaan, tetapi juga simbol identitas dan status. He he. Aku tidak menyangka Tuan Gemuk akan mengalami hari seperti itu. Fatso mendapat untung besar dan dengan senang hati kembali ke pil hall. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa, bukan berarti masalah ini sudah selesai. Siapapun yang memiliki sedikit status di kota beruang hitam pergi ke pil hall untuk mengunjungi Luo Xiong. Pertama, Luo Xiong masih sedikit bingung. Namun, ketika dia mendengar kebenaran dari orang-orang itu, dia langsung marah. Fatso sialan ini benar-benar minta dipukul. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan, dia baru mengetahuinya sekarang. Dia akan memberitahu semua orang setelah dia mengetahui kebenarannya. Butuh banyak usaha baginya untuk menyingkirkan orang-orang itu. Namun, penguasa kota, Master Balai Seni Bela Diri, Master Pavilion Harta Berharga, Raja Pertempuran Lin Liang dari keluarga Lin Kota yang juga datang secara pribadi. Tidak hanya Luo Xiong, bahkan Feng Cheng dan Elder Mo pun kesal dan menghindari mereka. Penguasa kota dan yang lainnya menunggu beberapa saat sebelum pergi dengan bijaksana. Namun, mereka tidak menyerah dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu lebih lanjut. Pada saat yang sama, para murid pil hall juga berdiskusi dan menebak-nebak. Mereka memikirkan Qin Fei Yang, tapi langsung menolaknya. Sebenarnya mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, Qin Fei Yang baru saja mulai menyempurnakan ramuan. Bagaimana dia bisa membuat ramuan tingkat tertinggi? Siapapun yang memulai masalah harus mengakhirinya. Mereka juga menargetkan Fatso. Namun, sejak Fatso kembali ke pil hall, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Mereka mencari di setiap sudut pil hall tetapi tidak dapat menemukannya. Di bawah halaman Luo Xiong, ada ruang bawah tanah yang kedap udara. Di sudut kiri ruang bawah tanah, ada sebuah kursi. Pria gendut itu diikat ke kursi dengan tangan diikat ke belakang. Apalagi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya ungu dan merah, dan matanya bengkak. Saat ini, dia tidak berbeda dengan kepala babi. Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo berdiri berdampingan di depannya. Wajah mereka dipenuhi amarah. Itu benar. Fatso diculik oleh mereka bertiga. Terlebih lagi, Penatua mau melakukannya secara pribadi. Mereka juga melihat hasilnya. Dia dipukuli habis-habisan oleh Feng Cheng. Namun, Fatso sangat cemberut. Jiang Haotian memberikan ramuan itu padanya. Itu adalah milik pribadinya. Dia punya hak untuk mengendalikannya. Kenapa dia harus dipukuli? Bukankah ini keterlaluan? Yang lebih parahnya, dia tidak hanya dipukuli. 20 ribu koin emas yang dia dapatkan dari pelelangan juga dirampok oleh ketiga pemimpin tersebut. Anda adalah pemimpin pil hall, bukan bandit. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Betapa tidak pantasnya hal itu? Fatso merasa dirinya lebih dianiaya dibandingkan Doe. Luo Xiong bertanya, Fatso, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Fatso bertanya balik, Ini terlalu banyak. Bahkan jika Anda adalah pemimpinnya, Tuan Gemuk tidak akan berkompromi hari ini. Luo Xiong berkata, Keras kepala. Motua, segera kirim dia ke kandang babi. Kurung dia selama satu setengah tahun. Ah, kandang babi. Satu setengah tahun. Ekspresi Fatso berubah drastis. Dia buru-buru berteriak, Hallmaster, saya tahu kesalahan saya. Saya pasti akan berubah. Saya dengan tulus menyesal. Saya bersedia menerima hukuman apapun, Kecuali kandang babi. Ketiga pemimpin itu saling memandang. Senyuman muncul di mata mereka. Wajah kepala balai menjadi gelap. Dia berkata, Saat kamu keluar nanti, Jika seseorang bertanya padamu, Katakan saja kamu mengambil ramuan itu. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Fatso mengangguk. Feng Cheng berkata, Lalu jika seseorang bertanya tentang lukamu, Tahukah kamu harus berkata apa? Fatso mengangguk, Saya tahu, saya tahu. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak sengaja jatuh dan menabrak sesuatu. Ya. Feng Cheng mengangguk dan berkata, Setidaknya kamu tahu tempatmu. Ini akan menjadi pelajaran bagimu. Saya harap kamu dapat mengingat dan tetap bersikap rendah hati di masa depan. Kandang babi akan disiapkan untukmu kapan saja. 78. Fatso benar-benar kehilangan kesabaran di bawah ancaman ketiga raksasa itu. Begitu ikatannya dilepas, Dia berlari keluar ruang bawah tanah seolah-olah dia sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Dalam perjalanan ke Pilfire Hall, Murid-murid Pilfire Hall terus berdatangan dan mengelilinginya. Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, Jangan menghalangi jalanku. Ikuti Fatlord ke Pilfire Hall. Kata Fatso. Ketika mereka tiba di Pilfire Hall, Semua orang tidak sabar untuk mendesak Fatso agar berbicara dengan cepat. Ramuan itu diambil dan lukanya disebabkan oleh tabrakan. Inilah kebenarannya. Jika kamu tahu, Maka kembalilah ke rumahmu sendiri dan temukan ibumu sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Fatih pertama-tama mendorong pintu hingga terbuka dan berlari masuk. Kemudian, Bahkan tanpa menoleh, Dia dengan cepat menyelinap ke ruang alkimia dan menutup pintu batu itu dengan erat. Di jemput. Siapa yang akan percaya itu? Gendut, Buka pintunya. Jika kamu tidak membukanya, Kami akan mendobrak pintunya. Sekelompok murid juga berlari ke Pilfire Hall dan memblokir pintu ruang alkimia Fatso dan berteriak. Tuan Gendut bukan ayahmu. Mengapa kamu mengganggunya? Enyah. Fatso memarahi dengan marah. Apakah mereka semua buta? Tidakkah mereka melihat bahwa dia mempunyai kesulitan? Namun, Perkataan Fatso membuat para murid semakin marah. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian semua tidak ada urusan? Pergilah sekarang juga atau kalian semua akan dikurung di kandang babi. Pada akhirnya, Guba dan Hewulah yang berlari masuk dan berteriak dengan wajah cemberut yang mengakhiri gangguan tersebut. Faktanya, Mereka juga bingung. Namun sebagai penatua diaken, Mereka melihat dan memikirkan lebih banyak hal daripada para murid. Jadi mereka memilih diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dua hari kemudian, Sebelum insiden obat mujarab tingkat tertinggi selesai, Insiden lain menyebar seperti api. Karena hari ini adalah hari pertarungan antara Ling Yunfei dan Ling Seng. Pagi-pagi, Semua orang bergegas keluar kota, Berharap mendapat tempat yang bagus. Gerbang kota timur sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Saat matahari terbit, Tempat itu sudah dipenuhi orang. Di hutan lebat tertentu jauh di dalam gunung beruang hitam, Ada seekor binatang buas yang sangat besar. Seluruh tubuhnya hitam pekat, Dan rambutnya sekeras, Jarum baja. Matanya yang berukuran seperti batu kilangan memancarkan cahaya yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Itu adalah raja beruang hitam. Di sampingnya berdiri seorang pemuda iblis yang tubuhnya penuh bekas luka. Sebagian darah sudah menggumpal. Sebagian darah baru saja mengalir keluar. Dia adalah Ling Yunfei, Tetapi saat ini, Dia berlumuran darah, Dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Ada orang lain tergeletak di depan manusia dan binatang itu. Itu adalah kepala pelayan Ling. Namun kini, Dia telah menjadi mayat. Dia dibunuh oleh raja beruang hitam. Ling Yunfei menunduk dan menatap stewartling. Alisnya penuh kejutan. Sesaat kemudian, Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata raja beruang hitam. Dia bertanya dengan bingung, Raja beruang senior, Aku tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu membantuku? Raja beruang hitam berkata dengan acuh tak acuh, Aku membantumu hanya karena mereka. Mereka. Ling Yunfei tercengang dan bertanya, Siapa mereka? Raja beruang hitam berkata, Jangan khawatir tentang itu dan jangan bertanya terlalu banyak. Cepat kembali atau kamu akan terlambat. Sial. Ling Yunfei menamparkan kepalanya dan buru-buru berkata, Raja beruang senior, Bisakah kamu membantuku lagi? Tempat ini berjarak puluhan kilometer dari kota beruang hitam. Bahkan jika aku tidak makan atau minum, Itu akan memakan waktu setengah hari. Untuk sampai ke sana, Saya tidak akan tiba tepat waktu. Raja beruang hitam terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Baiklah, Aku akan membantumu sekali lagi. Naiklah ke bahuku. Ling Yunfei membungkuk dan memeluk mayat setewartling. Dengan lompatan yang kuat, Dia mendarat di bahu Raja beruang hitam. Bang. Bang. Raja beruang hitam melangkah maju Dan menghilang ke pegunungan luas dengan serangkaian suara keras. Mengaum. Mengaum. Pada saat yang sama, Ada sebuah ngarai tidak jauh dari sana. Di kedalaman ngarai, Raja Serigala dan anak beruang hitam sedang bermain dengan gembira. Aula pemadam kebakaran pil. Kinfei yang juga membuka pintu batu ruang alkimia 1 dan melangkah keluar. Jiang lauda, Kamu akhirnya mau keluar. Tahukah kamu bagaimana Tuan Gemuk bertahan beberapa hari terakhir. Bahkan mengatakan bahwa dia lebih baik mati saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Begitu dia muncul, Tangisan Fatso mencapai telinganya. Apakah seburuk itu? Kinfei yang tercengang. Setelah menutup pintu batu, Dia menatap Fatso. Dia melihat Fatso berdiri di pintu ruang alkimia 5 dan menatapnya dengan sedih. Dia tampak sangat kuyuh. Semangatnya juga sangat lemah. Tapi ada sedikit kewaspadaan di matanya saat dia melihat ke belakang. Kinfei yang menoleh dan melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Bingung, Dia bertanya, Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Bukankah ini semua salahmu? Fatso merasa sangat bersalah hingga air matanya hampir jatuh. Aku. Kinfei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum tipis, Ada apa? Tunggu aku kembali. Dengan itu, Dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Jangan, Tuan gendut akan pergi bersamamu. Fatso buru-buru menutup pintu batu dan mengejar Kinfei yang. Kamu keluar. Bagaimana hasilnya? Setelah pintu terbuka, Guba dan Hewu melihat Kinfei yang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Kinfei yang mengangguk. Mendengar jawaban ambigu ini, Guba dan Hewu tidak menyelidiki lebih jauh. Hewu berkata sambil tersenyum, Kepala kuil meminta kami untuk memberitahumu agar pergi mencarinya terlebih dahulu dan kemudian pergi ke luar kota bersama-sama. Terima kasih. Kinfei yang menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan melangkah pergi. Temukan Kepala Kuil. Haruskah Tuan gemuk pergi? Atau tidak? Fatso ragu-ragu sejenak, Tapi akhirnya mengertakkan gigi dan mengikuti. Jiang lauda, Kamu tidak tahu betapa sialnya Tuan gendut itu. Bukan saja saya tidak mendapatkan koin emas, Saya juga dipukuli. Bahkan dua hari ini, Aku bersembunyi di ruang alkimia dan tidak berani keluar. Dia mengeluh kepada Kinfei yang dengan ingus dan air mata. Mendengar. Kinfei yang mau tidak mau menjadi linglung. Dia tidak menyangka bahwa 20 ramuan itu bisa dilelang dengan harga 20 ribu koin emas yang sangat tinggi. Jiang lauda, Tuan gemuk telah melakukan banyak hal untukmu, Bukankah kamu juga harus menebus patah hati Tuan gemuk? Fatso menunduk dan bergumam. Inilah tujuan sebenarnya kedatangannya. Kinfei yang meliriknya dan tidak bisa menahan Menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengeluarkan 20 ramuan dan berkata, Ambillah, kamu harus lebih pintar kali ini. Terima kasih banyak, Jiang lauda. Wajah Fatso langsung bersinar. Dia dengan senang hati menerima 10 ramuan itu dan bahkan melihat apakah ada tanda pada ramuan itu. Para murid Pilhol juga berlari ke gerbang kota timur untuk ikut bersenang-senang. Sehingga dalam perjalanan dianggap lancar dan tidak terhalang. Di halaman, Kinfei yang berdiri di depan gerbang dan menangkupkan tangannya, Tuan Kuil, murid ini ada di sini untuk melapor. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Luo Xiong, Feng Cheng, dan Elder Mo membuka pintu satu demi satu dan berjalan keluar. Namun melihat Fatso juga ada di sana, mereka bertiga mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Feng Cheng berkata, biarkan saya melihat ramuan yang dimurnikan dalam dua hari ini. Kinfei yang mengeluarkan tas kian kun dari dadanya, mengeluarkan ramuan, dan menyerahkannya kepada Feng Cheng. Feng Cheng memegangnya di tangannya dan memeriksa tandanya. Meskipun tanda pada ramuan itu masih sedikit kabur, itu jauh lebih jelas daripada ramuan pertama yang dimurnikan. Dia bisa menyadarinya hanya dengan pandangan sekilas. Luo Xiong menepuk bahu Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum, Kamu telah meningkat pesat, berapa banyak obat mujarab yang telah kamu sempurnakan. Healing elixir, bone replenishing elixir, body tempering elixir, dan key gathering elixir, masing-masing lima puluh. Semuanya ada di sini. Kinfei yang mengguncang tas kian kun. Sebenarnya, ada 220 ramuan. Tapi dia tidak bisa menyebutkan 20 yang dia berikan kepada Fatso, karena mereka bertiga akan menyitanya. Luar biasa. Aku sudah berada di pill hall selama beberapa bulan. Sekarang, aku hanya bisa memurnikan paling banyak lima puluh ramuan sehari. Tapi kamu baru beberapa hari di sini, dan kamu sudah begitu familiar dengannya. Kamu benar-benar hebat. Fatso mengacungkan jempolnya dan mengaguminya dari lubuk hatinya. Feng Cheng mengerutkan kening dan berkata, Siapa yang mengizinkanmu berbicara? Bukankah pelajaran dua hari yang lalu sudah cukup? Wajah Fatso menjadi pucat. Dia segera menutup mulutnya dan diam karena takut. Hah. Feng Cheng mendengus dan menoleh untuk melihat Kinfei yang wajahnya penuh senyum ketika dia bertanya, Bisakah kamu memberikan ramuan ini kepada kami? Meskipun kami tidak bisa memberi Anda harga setinggi pavilion Zen Bao, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Sikap ini membuat Fatso merasa tidak adil. Kinfei yang memandang mereka bertiga. Matanya berkedip. Pada akhirnya, dia tersenyum tipis dan menyerahkan tas kiankun kepada Feng Cheng. Dia juga menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Dia hanya menganggapnya sebagai kontribusi kecil untuk pill hall. Melihat Kinfei yang sangat peka, ketiga pemimpin itu sangat gembira dan tidak bisa berhenti memujinya. Ayo pergi ke gerbang kota timur. Aku ingin melihat masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh keluarga Ling. Luo Xiong melambaikan tangannya dan melangkah maju, berjalan di depan. Feng Cheng dan Elder Mo mengikuti di belakangnya. Jiang Lauda, apakah kamu bodoh? Mengapa Anda memberikan ramuan itu kepada mereka secara gratis? Fatso bertanya dengan suara rendah. Wajahnya penuh belas kasihan. Dua ratus ramuan semuanya merupakan ramuan tingkat tertinggi. Mereka bisa dijual setidaknya dengan harga beberapa ratus ribu koin emas. Betapa bodohnya dia memberikannya secara gratis. He he. Kinfei yang tersenyum tapi tidak mengatakan apapun. Dia harus memiliki pandangan jangka panjang. Meskipun sepertinya dia memberikannya secara gratis, itu sebenarnya akan sangat membantunya di masa depan. Karena selama dia bisa mendapatkan bantuan dari mereka bertiga, mereka akan lebih membantunya di masa depan. Penatua Feng tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat Kinfei yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Ling Yunfei itu, kenapa aku tidak melihatnya beberapa hari ini? Bukankah dia datang ke pilhol? Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi saya yakin dia pasti akan muncul. Feng Cheng mendengus, kamu mengambil risiko yang sangat besar untuknya. Jika dia kalah hari ini, bahkan jika keluarga Ling tidak membunuhnya, aku akan melakukannya. Segera setelah. Luo Xiong berkata tanpa menoleh, jangan khawatir. Bahkan jika Ling Yunfei kalah, keluarga Ling tidak akan berani melakukan apapun padamu. Terima kasih, Tuan Istana. Kinfei yang berterima kasih padanya. Jika Ling Yunfei benar-benar kalah, maka dia akan kehilangan nilai mengasuhnya. Gerbang Kota Timur. Saat ini, semua pemimpin kota beruang hitam, termasuk keluarga Ling, telah tiba. Hanya orang-orang dari pilhol yang tersisa. Mengapa mereka belum datang? Apakah mereka takut? Mereka sudah menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saya khawatir mereka akan datang. Sebenarnya, Jiang Haotian ini juga berbakat. Tapi sayangnya, dia berpikiran pendek. Dia mempertaruhkan nyawanya pada sampah Ling Yunfei itu. Kali ini, dia pasti akan mati. Kelompok murid muda dari keluarga Ling adalah yang paling sengit. Mereka penuh percaya diri dan memandang rendah segala sesuatu di dunia. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang. Jangan mengambil kesimpulan terlalu dini. Kalau kita mengambil kesimpulan sekarang dan kalah, itu akan lebih buruk lagi. Saat ini, Qin Feiyang dan kelompoknya tiba. Orang yang berbicara adalah Qin Feiyang. Kerumunan secara otomatis berpisah. Qin Feiyang mengikuti di belakang ketiga pemimpin itu. Ekspresinya acu-ta'acu dan matanya tenang. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Ling Seng keluar dari kerumunan dan memandang Qin Feiyang dengan mengejek. Qin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan berani menantang Anda tiga hari yang lalu. Saya jamin Anda akan menyesalinya. Ling Seng mengangkat sudut mulutnya dan mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kata Qin Feiyang. Nada suaranya masih sangat tenang, tanpa riak sedikit pun. Sikap seperti itu membuat Ling Seng sangat tidak senang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura tenang. 79. Qin Feiyang mengikuti Luo Xiong dan dua lainnya naik ke atas panggung. Dia berbalik dan menatap Ling Seng. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang ini begitu sombong. Fatso tidak naik. Dia tahu bahwa dengan identitas dan statusnya, dia tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas panggung. Namun, di mata sebagian orang, Qin Feiyang juga tidak memenuhi syarat. Jiang Hao Tian, turunlah. Teriak kepala keluarga Ling. Putranya belum berhenti, dan ayahnya datang untuk ikut campur. Sepertinya ayah dan anak itu tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Qin Feiyang bertanya, mengapa saya harus turun? Coba lihat sendiri. Siapa di sini yang bukan seseorang yang berstatus dan berstatus? Anda hanyalah seorang master bela diri kecil. Kualifikasi apa yang Anda miliki agar setara dengan semua orang? Kepala keluarga Ling berkata dengan nada meremehkan. Itu masuk akal. Master Aula Seni bela diri menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Jiang Hao Tian, kamu harus tahu batas kemampuanmu. Turun. Penguasa kota berkata dengan marah, kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Luo Xiong, bagaimana kamu mendidik muridmu? Luo Xiong tertawa dan berkata, cara saya mendidik murid saya adalah urusan pilhol saya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, Feng Tua, Mo Tua dan saya sangat puas dengan murid ini. Feng Cheng dan Old Mo saling memandang dan tersenyum. Jiang Hao Tian, abaikan mereka. Datang dan berdiri di belakangku. Penatua memelambai ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Penatua. Namun, saya khawatir saya memerlukan kursi hari ini. Beraninya kamu. Seorang murid sebenarnya menginginkan kursi. Sungguh angan-angan. Sepertinya kamu bukan hanya nakal, kamu juga tidak berpendidikan. Semua kepala keluarga berteriak dengan marah. Berpendidikan. Mendengar dua kata ini, tubuh Qin Feiyang gemetar. Seluruh temperamennya berubah seketika. Dia seperti singa yang marah, rambutnya berkibar tertiup angin saat dia melihat sekeliling dan mencibir. Menurutku kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki sopan santun dan sopan santun. Apa katamu? Aku tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Para leluhur itu melotot dengan marah. Jika bukan karena kehadiran Luo Xiong dan dua lainnya, mereka pasti sudah menyerang Qin Feiyang. Ku bilang, kalianlah yang tidak punya sopan santun. Qin Feiyang mengucapkan kata demi kata. Sungguh tidak masuk akal. Tuan kota, anak nakal ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Saya menyarankan agar kita segera mengusirnya. Semua kepala keluarga menoleh untuk melihat ke arah penguasa kota. Tatapan penguasa kota menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, Jiang Houtian, jika Anda tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada tuan kota ini hari ini, jangan berpikir untuk pergi dari sini. Qin Feiyang berkata, kebetulan saya juga membutuhkan penjelasan. Bolehkah saya bertanya mengapa semua orang berkumpul di sini hari ini? Penguasa kota berkata, omong kosong, tentu saja saya di sini untuk menyaksikan pertarungan antara Ling Seng dan Ling Yunfei. Ya, Qin Feiyang menganggup dan berkata, jika saya berani bertanya lagi, siapa yang mengeluarkan surat tantangan, dan siapa yang menandatangani perjanjian hidup dan mati? Penguasa kota mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Qin Feiyang menanyakan pertanyaan seperti itu, dan berkata, itu kamu. Ya, saya mengeluarkan surat tantangan, dan saya menandatangani perjanjian hidup dan mati. Saya setara dengan penjamin Ling Yunfei. Mengapa Anda tidak bisa menyiapkan kursi untuk saya? Dan kenapa kamu tidak membiarkan aku datang? Bahkan jika saya, penjamin, tidak memenuhi syarat untuk hadir, lalu kualifikasi apa yang Anda miliki, orang yang tidak ada hubungannya. Saya ingin bertanya, apa hubungannya dengan Anda? Apakah kalian semua terlalu bebas? Jika Anda ingin menonton pertunjukannya, turun dan tontonlah, oke. Qin Feiyang langsung memarahinya. Jadi bagaimana jika dia adalah penguasa kota? Jadi bagaimana jika dia adalah patriark? Apakah dia mengira dia mudah ditindas karena dia lemah? Menyebabkan masalah baginya di mana-mana. Mempermalukannya. Biar ku beritahu padamu, tidak mungkin. Meskipun dia berada dalam kesulitan sekarang, dia belum jatuh ke titik di mana dia bisa diintimidasi oleh siapapun. Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menoleh untuk melihat kepala keluarga Ling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu juga penjamin Ling Seng. Jika aku tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sini, bukankah kamu juga harus tersesat? Kepala keluarga Ling mengepalkan tangannya, dan matanya sangat suram. Penguasa kota, master balai seni bela diri, dan kepala keluarga lainnya bahkan lebih marah lagi. Di bawah pengawasan semua orang, mereka sebenarnya dimarahi oleh seorang junior. Lelucon yang luar biasa. Meskipun orang-orang di bawah panggung merasa Qin Feiyang sedikit sombong, apa yang dia katakan sangat masuk akal. Ini adalah dendam pribadi antara Jiang Hao Tian dan keluarga Ling. Orang-orang yang tidak berhubungan harus mundur ke samping dan menonton dalam diam. Namun sekarang, mereka semua berbicara dengan keyakinan dan bersikap seolah-olah mereka adalah orang paling penting di dunia. Mereka benar-benar tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, meminta Omelan. Qin Feiyang memandang Luo Xiong dan master pavilion harta karun berharga, menangkupkan tangannya dan berkata, kalian berdua adalah orang yang paling tidak memihak di kota beruang hitam. Katakan padaku, siapa di sini yang tidak memiliki aturan? Bajingan dengan hati yang tidak murni. Keduanya mengutup dalam hati mereka. Kecil ini hanyalah manusia. Setelah berpikir sejenak, master pavilion tersenyum dan berkata, jika dalam situasi normal, Jiang Hao Tian tidak akan memenuhi syarat untuk sejajar dengan kita di depan umum. Tapi sekarang, dia adalah pihak yang terlibat. Anggap saja dengan cara ini, dia sekarang menjadi pembawa acara, dan kami adalah orang-orang yang dia undang untuk menonton pertunjukan tersebut. Kami memang tidak memenuhi syarat untuk mengatakan apapun. Dia harusnya duduk. Luo Xiong hanya mengucapkan satu kalimat ini, tapi itu cukup untuk mengungkapkan posisinya. Qin Fei Yang memandang penguasa kota lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan kota, bagaimana menurutmu? Saya tahu Anda tidak sabar untuk mencekik saya sampai mati, tetapi keadilan ada di hati orang-orang. Jika Anda tidak takut orang lain bergosip di belakang Anda, lakukan saja. Besar. Bos memang bosnya. Bos, lanjutkan. Gaga. Di tengah kerumunan yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Fatso berdiri di barisan depan sambil melompat-lompat seperti disuntik darah ayam sambil tertawa aneh. Apakah si gendut sialan ini sedang mencari kematian? Semua orang menoleh, dan wajah mereka menjadi sangat aneh. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk-batuk. Fatso gemetar. Melihat semua orang memandangnya, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani bernapas dengan keras. Setelah berbicara sekian lama, apakah ada yang mau membawakan ke kursi? Qin Fei Yang meraung. Dia sekali lagi menjadi fokus orang banyak. Wajah Tuan Kota Muram, dan dia berteriak, bawakan dia kursi. Seorang penjaga buru-buru mengeluarkan kursi dari tas kiankunnya dan bertanya, di mana itu? Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, awalnya, saya adalah pihak yang terlibat dan harus duduk di tengah, tetapi semua orang di sini adalah senior, jadi saya hanya bisa menderita dan duduk di samping. Menderita. Senior. Mendengar ini, semua orang terdiam. Saat Anda menunjuk hidung mereka dan memarahi mereka tadi, mengapa Anda tidak memperlakukan mereka sebagai senior? Untuk kursi, Anda menyebabkan keributan di sini, dan Anda menyebutnya penderitaan. Anda telah mengatakan hal-hal baik, dan Anda juga mengatakan hal-hal buruk, apalagi yang dapat Anda lakukan. Anda tidak bisa begitu tidak tahu malu. Penjaga itu juga tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Dia pernah melihat orang yang tidak takut mati, tapi ini pertama kalinya dia bertemu seseorang yang mencari kematian. Setelah masalah ini, tidak ada kemungkinan untuk mengembalikan kunci antara orang ini dan penguasa kota. Setelah meletakkan kursi, penjaga itu mundur ke samping. Qin Fei yang menyeringai, berjalan dengan berani, dan duduk di kursi. Dia berkata dengan puas, bagus, inilah perawatan yang harus diberikan. Tuan kota, terima kasih. Penguasa kota segera menoleh dan mengobrol secara pribadi dengan Master Balai Seni Beladiri. Qin Fei yang tersenyum tipis dan menatap Fatso. Fatso langsung mengacungkannya. Jiang Hautian, di mana Ling Yun Fei? Dia belum muncul. Mungkinkah dia takut padaku dan tidak berani datang? Saat ini, Ling Seng mencibir. Apa yang terburu-buru? Sebelum dia datang, tenanglah. Dengan kondisimu saat ini, aku bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Orang ini terlalu sombong, terlalu sombong, dan standar playboy. Jika bukan karena dia ingin menyelamatkan Ibu Ling Yun Fei, dia akan merasa hanya membuang-buang waktu untuk melihatnya. Itu benar. Ibu Ling Yun Fei. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap kepala keluarga Ling. Dia menemukan bahwa kepala keluarga Ling sedang melihat ke gunung beruang hitam, sedikit mengernyit dan terlihat sedikit kesal. Mata Qin Fei yang berkedip dan bertanya, Kepala keluarga Ling, apakah kamu bertanya-tanya mengapa pengurus rumah tangga Ling belum kembali? Bagaimana dia tahu? Kepala keluarga Ling terkejut. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Pada malam surat tantangan, saya tidak sengaja melihat pengurus rumah tangga Ling menyelinap keluar kota dan memasuki gunung beruang hitam. Saya penasaran, mengapa dia pergi ke gunung beruang hitam? Kepala keluarga Ling, tahukah kamu? Kepala keluarga Ling berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu. Qin Fei yang berkata sambil bercanda, siapa di kota beruang hitam yang tidak tahu bahwa pengurus rumah tangga Ling adalah orang kepercayaanmu? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kalau ku bilang aku tidak tahu, maka aku tidak tahu. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Kepala keluarga Ling berteriak dengan marah, tetapi firasat tidak enak muncul di hatinya. Penguasa kota dan yang lainnya juga menghentikan diskusi mereka dan memandang mereka berdua sambil berpikir. Sepertinya masih banyak hal yang belum diketahui siapapun. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata, Oke, 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 saya tidak akan bicara omong kosong, tapi saya ingin bertanya, di mana ibu Ling Yun Fei? Kenapa dia tidak hadir? Kepala keluarga Ling berkata dengan nada meremehkan, tergesa-gesa membuat sia-sia, mari kita tunggu Ling Yun Fei menang terlebih dahulu. Aku khawatir jika saatnya tiba, kamu akan menarik kembali kata-katamu. Saat ini, suara dingin terdengar. Dunia sepertinya telah memasuki musim dingin, dan semua orang merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat. Dia melihat sosok berwarna darah di belakang kerumunan. Siapa lagi selain Ling Yun Fei? Dia seperti Asura yang kembali, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh dan permusuhan yang mengerikan. Namun, kepala keluarga Ling dan sekelompok tetua keluarga Ling tiba-tiba berdiri. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Karena di bahu Ling Yun Fei ada seseorang. Orang itulah yang mereka khawatirkan, Stewart Ling. Kerumunan itu segera berpisah. Ling Yun Fei berjalan menuju platform tinggi selangkah demi selangkah, tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat, menyebabkan kerumunan di sekitarnya panik. Astaga! Dia melompat dan mendarat di platform yang tinggi. Pertama, dia menempatkan pengurus Ling di depan keluarga Ling, lalu berdiri di samping Qin Fei yang matanya menatap pengurus Ling seperti binatang yang sedang bangkit. Cukup menakutkan. Kepala keluarga Ling berjongkok di tanah, mengulurkan jarinya dan meletakkannya di depan hidung pengurus Ling. Langsung, lengannya gemetar, dan dia menatap Ling Yun Fei dengan marah dan berteriak, apakah kamu membunuhnya? Ling Yun Fei berkata, sebelum Anda berbicara, pikirkan dulu. Saya seorang guru bela diri, bagaimana saya bisa membunuh seorang guru besar bela diri? Itu hanya suatu kebetulan. Saya tidak tega melihat mayatnya di hutan belantara, jadi saya membawanya kembali. Anda harus berterima kasih kepada saya. Dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap keluarga Ling, hanya kebencian. Karena jika bukan karena bantuan Raja Beruang Hitam, dia pasti sudah mati di tangan pengurus Ling. Sebenarnya dia tidak tahu kalau yang selama ini membantunya adalah Wolf King. Luo Xiong melihat luka-luka pengurus Ling dan berkata, dia memang mati di tangan binatang buas, dan Raja Beruang Hitam lah yang membunuhnya. Karena ada luka di tubuhnya yang disebabkan oleh cakar Raja Beruang Hitam. Kepala keluarga Ling, nyalimu sangat besar, kamu benar-benar berani memprovokasinya. Paru kedua kalimat itu dipenuhi dengan sarkasme. Kepala keluarga Ling mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara pecah. Ling Yun Fei tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi dia juga kehilangan seorang master bela diri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tapi dia harus menanggungnya. Karena begitu semua orang mengetahui perbuatan tercelanya, bukan hanya dia, tapi keluarga Ling pun akan menjadi sasaran kritik publik. Pada saat itu, bahkan penguasa kota mungkin tidak dapat melindunginya. Tapi dia tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Seng, matanya dipenuhi niat membunuh. Seng Er, ayo kita mulai. Ling Seng menganggup dan menoleh ke Ling Yun Fei, sambil berteriak, kemarilah dan terima kematianmu. Qin Fei yang bertanya, apakah kamu yakin? Hanya melihat. Ling Yun Fei tersenyum dingin dan berjalan ke tengah panggung, berdiri di hadapan Ling Seng. Hanya ada jarak lima meter antara keduanya. Ling Yun Fei berkata, bisakah saya membunuh orang? Ling Seng berkata, setelah menandatangani perjanjian hidup dan mati, tentu saja kamu boleh membunuh orang. Aku tidak ingin kamu meninggalkan tahap ini hidup-hidup. 80. Ling Yun Fei mengepalkan tangannya. Kebencian di hatinya yang telah terpendam selama lebih dari 10 tahun berubah menjadi kemarahan mengerikan yang menyebar dengan cepat. Bang. Keduanya menginjak tanah dan saling menyerang seperti dua ekor lembu jantan liar. Dia mengepalkan tangannya. Dia melayangkan pukulan ke arah lawannya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang mengejutkan muncul, dengan keduanya sebagai pusatnya, bergulir ke segala arah. Pada saat yang sama, terdengar erangan teredam. Ling Seng terhuyung dan mundur terus-menerus. Wajahnya langsung menjadi pucat. Apa? Melihat pemandangan ini. Semua orang yang hadir tercengang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Terutama anggota keluarga Ling. Mulut mereka terbuka lebar hingga sebutir telur bisa dimasukkan ke dalamnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah Ling Seng menstabilkan tubuhnya, dia memandang Ling Yunfei dengan tidak percaya. Mereka berada di keluarga yang sama dan telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Dia yakin tidak ada orang yang mengenal orang ini lebih baik dari dia. Bukan saja dia tidak berguna, tapi dia juga penakut dan tidak kompeten. Tetapi pada saat ini, dia tidak hanya berani bertarung dengannya, dia bahkan memaksanya mundur dengan satu gerakan. Ini benar-benar menjungkir balikan pemahamannya tentang dunia. Meskipun ini baru pertemuan pertama, hati semua orang sedang kacau saat ini. Mereka tidak bisa tenang. Hanya Qinfei Yang yang menonton dengan tenang. Dia tidak terkejut sama sekali. Semuanya sesuai harapannya. Ling Yunfei menjentikan lengan bajunya dan berdiri tegak seperti lembing. Dia memandang Ling Seng sejenak dan berkata, jika saya tidak salah, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sekarang karena kamu ingin menyiksaku dan membuatku berharap aku mati. Saat ini, setiap orang dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini telah berubah total. Dia bukan lagi domba kecil di masa lalu. Dia sekarang adalah singa yang terbangun dan memamerkan tarinya. Jadi, kamu selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Wajah Ling Seng muram. Itu benar. Sebelumnya, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia takut akan membunuh Ling Yunfei dengan satu pukulan. Itu terlalu mudah baginya. Namun, dia tidak menyangka pihak lain menyembunyikan kekuatannya. Hal ini membuatnya menderita kerugian besar. Sebenarnya tidak masalah jika dia mengalami kerugian. Yang paling penting adalah dia kehilangan muka. Sudut bibir Ling Yunfei melengkung menjadi senyuman jahat. Dia berkata dengan nada meremehkan, Klan Ling, termasuk kamu, selalu berpikir bahwa kamu mengenalku dengan sangat baik. Tapi apakah kamu benar-benar mengenalku? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menyombongkan diri tanpa malu-malu hanya karena kamu adalah seorang master bela diri bintang 4. Biarku beritahu, kamu tidak memenuhi syarat. Ling Seng marah saat dia menyerang ke depan. Truki melonjak dari telapak tangannya saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke Ling Yunfei. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia tidak lagi berani menahan diri. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak, kita lihat saja nanti. Ling Yunfei tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Naga seperti ki sejati bertabrakan satu sama lain dengan suara keras. Keduanya mundur pada saat bersamaan, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Seri! Jantung kepala keluarga Ling berdetak kencang saat dia berteriak, Ling Seng, apa yang kamu lakukan? Berhentilah menyembunyikan kekuatanmu dan bunuh dia. Menyembunyikan kekuatannya. Kinfei yang mengangkat alisnya. Ling Yunfei, aku ingin menyiksamu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa melanggar perintah ayahku. Begitu dia selesai berbicara. Tubuh Ling Seng gemetar saat aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Jubah dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak mengesankan. Dia adalah Master Beladiri Bintang 5. Aku tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya juga. Dia baru 18 tahun, kan? Di kota kecil seperti kota beruang hitam, hanya ada segelintir Master Beladiri Bintang 5 berusia 18 tahun. Dengan kekuatan Ling Seng saat ini, dia sudah cukup kuat untuk mendominasi generasi muda. Masa depannya tidak terbatas. Semua orang terkejut ketika mereka berdiskusi. Mata Master Aula Seni Beladiri berkilat saat dia menoleh ke arah kepala keluarga Ling dan berkata, saya menyetujui permintaan Anda untuk menghapus kualifikasi Ling Yunfei dan membiarkan Ling Seng memasuki Aula Seni Beladiri. Terima kasih, Tuan Balai. Kepala keluarga Ling buru-buru berdiri dan mengucapkan terima kasih. Katak di dalam sumur. Kinfei Yang tidak menyembunyikan sindirannya. N. Master Balai Seni Beladiri mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat Kinfei Yang dengan sikap bermusuhan. Jiang Haotian, jangan katakan bahwa anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya. Ada beberapa hal yang tidak boleh membuat kamu iri. Kepala keluarga Ling berkata dengan acu-ta'acu saat dia kembali ke tempat duduknya, matanya penuh penghinaan. Seorang Master Beladiri bintang 5 berusia 18 tahun atau Master Beladiri bintang 4 berusia 16 tahun. Mana yang lebih menjanjikan dan lebih berharga? Saya yakin siapapun yang berpikiran jernih akan mampu memahami hal ini. Kinfei Yang tertawa. Master Balai Seni Beladiri mengepalkan tangannya saat wajahnya dipenuhi amarah. Kata-kata ini pada dasarnya mengisyaratkan bahwa dia tidak memiliki pandangan ke depan dan sudah berkepala dingin. Aku akan menanganimu nanti. Ling Seng melirik Kinfei Yang dengan kilatan dingin di matanya. Dia kemudian memandang Ling Yunfei dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu melihat itu? Inilah perbedaan antara Anda dan saya. Ling Yunfei menganggup dan berkata dengan serius, perbedaannya sangat besar. Karena kamu tahu itu, maka kamu harus dengan patuh menyerahkan dirimu untuk ditangkap. Ling Seng berjalan menuju Ling Yunfei dengan sikap yang mengesankan. Rasa jijik di wajahnya semakin tebal. Dia berpikir bahwa setelah melihat kultifasinya yang sebenarnya, Ling Fei Yang akan menyerah untuk melawan. Oleh karena itu, dia bertingkah sangat arogan dan angkuh, lubang hidungnya hampir mencapai langit. Kinfei Yang tertawa. Ling Yunfei juga tertawa. Orang ini tidak hanya sombong dalam arti biasa. Namun, ada harga yang harus dibayar karena bersikap sombong. Ling Yunfei maju selangkah. Kecepatannya sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ling Seng. Tangan besarnya terulur tanpa ragu dan menamparkan dada Ling Seng. Engah! Ah! Bang! Di tempat, Ling Seng terlempar karena tamparan itu. Dia memuntahkan darah dan berteriak ketika dia mendarat dengan keras di tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Retakan! Tempat itu langsung hancur seperti jaring laba-laba. Seng Er! Kepala keluarga Ling berdiri dan memandang Ling Seng dengan cemas. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Bagaimana kecepatan Ling Yunfei bisa begitu cepat? Banyak orang tidak dapat memahaminya. Itu adalah teknik bela diri tambahan. Namun, tiba-tiba, Master Balai Seni bela diri berseru dan tiba-tiba berdiri. Dia memandang Ling Yunfei dengan tidak percaya. Apa? Teknik bela diri tambahan. Lelucon macam apa ini? Teknik bela diri tambahan sangat langka. Seluruh kota beruang hitam tidak memilikinya. Bagaimana Ling Yunfei bisa memilikinya? Saya tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Tempat itu langsung gempar. Keributan penonton bergema di seluruh tempat. Meski sulit dipercaya, gerak kaki yang dia gunakan barusan memang merupakan teknik bela diri tambahan. Melihat kecepatannya, nilainya tidak rendah. Kata Master Pavilion sambil berpikir. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Kinfei Yang. Melihat ekspresi tenang Kinfei Yang, dia tidak terkejut sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, seolah dia telah menemukan sesuatu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Nak, aku masih meremehkanmu. Semua orang memandang Kinfei Yang. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Kamu sebenarnya juga seorang Master Bela Diri Bintang 5. Saat ini, sebuah suara yang penuh dengan keterkejutan meledak seperti suara guntur. Siapa Master Bela Diri Bintang 5? Semua orang tercengang dan memandang Ling Yunfei dan Ling Seng. Mereka melihat Ling Seng naik dari tanah dan menatap Ling Yunfei di seberangnya. Wajah pucatnya penuh rasa tidak percaya. Mungkinkah dia sedang membicarakan Ling Yunfei? Semua orang terkejut. Wajah Ling Seng berangsur-angsur menjadi sangat ganas. Dia mengertakan gigi dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Ibu memberitahuku bahwa jika aku ingin bertahan hidup di keluarga Ling, aku harus menanggungnya. Jadi, sejak aku berakal sehat, aku telah bertahan. Kamu menghinaku, aku menahannya. Kamu mengambil barang-barangku, aku menahannya. Kamu tidak memberiku teknik bela diri, tidak memberiku sumber daya, dan bahkan tidak memberiku makanan. Aku masih bertahan. Saya pikir toleransi saya akan membuat Anda menahan diri dan memperlakukan saya lebih baik. Tapi aku salah. Tidak hanya toleransi saya tidak berpengaruh apapun, tetapi juga meningkatkan kesombongan Anda. Saya harus mengatakan bahwa sifat manusia adalah menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kata Ling Yunfei. Entah itu nada suaranya atau matanya, semuanya dipenuhi dengan sakit hati dan kesakitan yang tak ada habisnya, dengan sedikit ejekan pada diri sendiri. Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, sungguh sebuah lelucon. Apakah kamu pikir kamu benar-benar kuat? Jangan terlalu merasa benar sendiri. Di mataku, kamu bahkan tidak sebanding dengan semut. Pergi ke neraka. Ling Seng meraung dan bergegas menuju Ling Yunfei, penuh niat membunuh. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Dia memandang Ling Yunfei dan berteriak, tunjukkan kekuatan tempur penuhmu dan biarkan mereka yang meremehkanmu menyesalinya. Mereka pasti akan menyesalinya. Ling Yunfei tersenyum dingin. Membawa niat membunuh yang mengerikan, dia bergegas menuju Ling Seng. Keduanya sangat marah dan penuh niat membunuh. Ledakan. Dalam sekejap, mereka bertemu. Di sana, Ling Seng meninju. Angin tinju itu seperti auman banteng, sangat dahsyat. Itu adalah tinju banteng. Ling Yunfei menggunakan langkah konvergensi esensi dan menghindarinya dengan mudah. Tinju pembunuh kunci hati. Kemudian, sambil meraung, dia meninju dada Ling Seng. Pukulan ini. Sepertinya tidak ada kekuatan sama sekali. Bukan saja Ling Seng tidak terdorong mundur, dia juga tidak terluka sama sekali. Sungguh omong kosong pembunuhan, ini lebih buruk dari sampah. Ling Seng mencibir, matanya penuh penghinaan. Wow. Tapi saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, pupil matanya membesar dengan cepat, dan dengan keras, dia jatuh ke tanah. Pada saat itu, dia meninggal. Apa? Mati. Semua orang tercengang. Ling Yunfei menurunkan lengannya, menatap Ling Seng, yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar, dan mengejek, kamu tidak mengerti apa yang saya maksud sekarang. Saya mengatakan bahwa jarak antara kamu dan saya memang cukup besar. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke sisi Kinfei yang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang dari keluarga Ling dengan tatapan yang menusup tulang. Adegan itu sunyi senyap. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan lihat. Kepala keluarga Ling tiba-tiba berteriak. Beberapa tetua klan segera berlari ke tengah platform tinggi. Saat mereka melihat ke bawah, wajah mereka menjadi pucat. Patriark, Sengher benar-benar dibunuh olehnya. Seorang tetua menoleh dengan susah payah dan berkata kepada kepala keluarga Ling. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Kepala keluarga Ling seperti sambaran petir, dan dia tercengang saat itu juga. Perlahan-lahan, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Yunfei dan Kinfei yang, matanya penuh dengan niat membunuh yang menusuk tulang. Binatang kecil, aku akan membunuhmu dan menguburmu bersama Sengher. Dengan raungan sedih, dia bergegas menuju mereka berdua seperti orang gila. Wajahnya berubah dan terlihat sangat ganas. Pada saat yang sama, para tetua lainnya juga menerkam ke arah mereka berdua. Kinfei yang mengangkat alisnya dan berteriak, apa? Apakah anda tidak mengikuti aturan? Dia tiba-tiba berdiri dan berdiri di depan Ling Yunfei. Tindakan ini menarik hati sanubari semua orang.